fokus gitu ya oke cukup dijawab dari kolom chat ya sesuai kemarin yang saya ingatkan untuk mendownload permenangkan nomor 186 tahun 1999 tentang reku penanggulangan kebakaran di tempat kerja oke semuanya sudah download kalau sudah atau belum silahkan cek apa bales di chat apa namanya kolom chat oke Pak Dimas Umar Kristianto aman aman oke oke ada yang sudah ada yang belum oke yang saya minta download itu regulasi yang ini ya sudah oke silahkan yang belum download atau sudah ya di bales di chat dulu oke jadi kalau yang sudah download tentunya sudah membaca ya terkait regulasi ini ya oke oke saya cek dulu belum 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 download belum 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 baru Pak Icuk Firman Shandy yang sudah aman Pak Noto Pak Icuk oke berarti pada belum download ya sudah tapi belum dibaca Pak Icuk Pak Icuk oke jadi kenapa saya itu selalu bilang ke teman-teman ya ketika ada regulasi yang berhubungan dengan materi pelatihannya untuk di download dan dibaca dulu supaya kemampuan teman-teman berkaitan dengan pemahaman regulasinya nanti bisa sesuai gitu ya oke contoh kita malam ini belajar tentang yang namanya fire safety gitu ya nah terkait fire safety ini merupakan salah satu bentuk nanti dari implementasi gitu ya pengelolaan kondisi darurat di tempat kerja ya itu ada di SKKNI yang nomor 7 ya nah ini patokan untuk standar kompetensinya kan di SKKNI ini gitu ya nah nanti di sini itu di SKKNI-nya itu yang di SKKNI nomor 7 nah di bagian ini mengelola tindakan tanggap darurat nah ketika kita bicara pengelolaan tanggap darurat seperti kemarin saya menjelaskan pertanyaan salah satu rekan kita gitu ya di sesi tanya jawab kemarin itu kita itu harus melakukan yang namanya identifikasi kondisi darurat yang mungkin akan terjadi di tempat kerja kita salah satu kondisi darurat yang paling sering terjadi di tempat kerja itu adalah kebakaran itulah sehingga kenapa ya bahkan ya dari kementerian pekerjaan umum pun itu membuat satu regulasi yang nanti hubungannya itu dengan yang namanya manajemen keselamatan kebakaran gedung yang nanti berintegrasi dengan dinas pemadam kebakaran jadi ya di permen PU ini teman-teman ya di sini dijelaskan ini udah kelihatan ya saya sering gue ya nah jadi kalau MKKG itu kita bicara standar keselamatan kebakaran gedung bahkan dari kementerian apa namanya pekerjaan umum Republik Indonesia itu sangat konsen bahkan dari sebelum gedung itu dibangun nah pada saat gedung itu mau membuat izin pembangunan IMB gitu ya dia harus mengikuti persyaratan teknis ini karena nanti di sini itu jelas Pak daftar isinya sangat jelas perusahaan atau entitas yang ingin membangun suatu gedung ya entah itu milik pribadi atau dalam usaha atau milik pemerintahan sekalipun itu harus ada ketentuannya gitu ya oke kira-kira ini itu kenapa gedung-gedung itu semuanya standar kalau kita masuk bisa dikatakan hampir sama karena mengikuti standar ini gitu ya sampai sarana jalan dan lain-lain sistem proteksi mau yang pasif mau yang aktif semuanya diatur gitu ya diatur di sini supaya apa gitu ya hubungannya nanti dengan keselamatan kebakaran gedung gitu ya kenapa misalnya di apa namanya di gedung itu harus ada tangga daruratnya di tangga daruratnya itu harus ada lampu emergensinya harus ada jalur-jalurnya jelas tanda-tanda jelas kemudian terpasang fan atau kipas yang sistemnya pressurize ya udara bertekanan kenapa supaya ketika terjadi kebakaran tangga daruratnya tidak bisa dimasuki oleh asap karena itu adalah jalur untuk evakuasi nah itu diatur semua di sini kalau kita bicara perencanaan kalau teman-teman baca ini apa permain PU ini ini semuanya diatur ya sampai dengan apa namanya gambar-gambar teknis supaya nanti orang-orang teknik sipilnya itu bicara mau ngebangun ngedesain gedungnya nah itu harus mengikuti standar ini gitu ya gitu ya kira-kira begitu nah ini kalau kita bicara standar teknis kalau kita bicara sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkung supaya apa supaya nanti ketika bangunan atau gedung itu jadi aspek safety terkaitan dengan proteksi kebakarannya jelas gitu ya oke jadi kalau dasar kompetensinya kita ikuti yang ini gitu ya ada di SKKNI nomor 7 gitu ya terkait tindakan tanggap darurat kalau yang lain tinggal ikuti yang ini gitu ya misalnya kayak P3K di tempat kerja nah itu SKKNI nomor 7 ya oke ini kalau kita ngomong teknisnya banget gitu ya semua kalau teman-teman mau baca ini diperdalam nanti udah secara pengetahuan harusnya sudah bisa mendapatkan yang baik gitu ya contoh secara sistem proteksi gitu ya kalau kita ngomong sistem proteksi kebakaran di gedung atau di tempat kerja itu kan pasti ada dua jenis ada nanti pasif maupun aktif nah nanti pasifnya apa aktifnya apa itu nanti dijelaskan dan nanti kalau misalnya mau baca tinggal buka yang di daftar isinya jadi yang dimaksud proteksi aktif itu pasif itu apa saja gitu ya kalau bicara nanti sistem proteksi aktif ya gini gitu ya itu kalau kita bicara yang namanya sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif contoh APAR APAR itu termasuk sistem proteksi aktif ya seplinkar sistem pipa tegak ini maksudnya hidran ya kemudian sistem deteksi dan fire alarm itu termasuk sistem proteksi aktif jadi kalau misalnya ada pertanyaan sebutkan contoh misalnya sistem proteksi aktif nah di luar ini berarti dia maksudnya sistem proteksi pasif ya itu kalau kita bicara sistem proteksi nah kemudian di tempat kerja ya di tempat kerja itu nanti khususnya di kita bicara tempat kerja itu kan dalam hubungannya dengan apa namanya satu organisasi atau satu perusahaan ya nah di tempat kerja itu sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 186 tahun 1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja perusahaan itu harus membuat yang namanya unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja kalau di pemerintahan kan kita kenalnya damkar benar gak Pak Estio nah itu kalau di apa kalau kita bicara satu negara satu pemerintahan mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah itu pasti punya bergug penanggulangan kebakarannya atau yang biasa kita sebut dengan damkar gitu ya nah kalau di perusahaan kalau di satu perusahaan namanya unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja gitu ya yang ini ini nanti menjadi salah satu tim yang ada di tim tanggap darurat kalau kita bicara nanti apa namanya tim tanggap darurat karena di apa namanya di dalam satu perusahaan karena ini kebakaran ini menjadi salah satu bentuk kondisi darurat nah itu kenapa kalau kita misalnya baca detail di SKKNI yang nomor tujunya itu tinggal di scroll di bawah cari aja yang nah ini ini nomor SKKNI nya ya teman-teman jadi kalau ngebaca ini nomor SKKNI cari aja yang nomor tujunya scroll di bawah oke jadi nanti teman-teman harus butuh pengetahuan apa saja misalnya untuk apa namanya kondisi darurat setidaknya standar minimalnya sesuai SKKNI itu harus menguasai beberapa regulasi nah yang ini mengelola tindakan tanggap darurat yang 007 di towar 7 nah disini nanti teman-teman kalau disana ini nah bisa baca disini nah ini nanti yang setidaknya teman-teman harus pahami ya pengetahuan terkait apa namanya regulasinya atau dasar hukumnya terkait dengan pengelolaan tanggap darurat di tempat kerja sehingga nanti berkaitan dengan kebakaran misalnya kondisi darurat kebakaran nah teman-teman bisa lihat yang 3.6 ya kemudian 3.4 3.3 nah kenapa P3K juga masuk nah karena kecelakaan kerja itu atau penyakit akibat kerja juga termasuk dalam yang namanya kondisi darurat gitu ya nah kalau misalnya nanti teman-teman mau bicara bagaimana sih tanggap darurat kalau kita bicara apa namanya bencana alam gitu ya penanganan seperti apa teman-teman nanti untuk pengetahuan ya itu nanti tinggal download aja ya buku 1 PNPB nah nanti disitu akan dijelaskan apa yang harus di apa namanya harus kita lakukan dari masing-masing yang namanya kondisi darurat gitu ya nah itu kalau kita bicara kondisi darurat sehingga nanti dari masing-masing kondisi darurat teman-teman tahu cara pengelolaannya nah malam ini kita spesifikasinya kita nanti bahas tentang yang namanya kebakaran gitu ya sehingga nanti kita bicara itu file safety management bagaimana management nanti berkaitan dengan resiko kebakaran di tempat kerja gitu ya oke sebentar kalau gak salah waktu itu aku pernah download sebentar kita cari kalau sudah ada teman-teman ya untuk saat ini suara masih jelas ya aman-aman Pak jelas itu kalau kita bicara tadi regulasi terkait regunya nah kemudian gimana kalau misalnya kita mau apa namanya berkaitan dengan apar gitu ya alat pemadam api ringan nanti teman-teman tinggal apa namanya baca ya di permenakar nomor 4 tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan ingat ya pemasangan dan pemeliharaan sehingga nanti gak ada lagi teman-teman yang di lapangan ketika melakukan inspeksi apar melakukan perawatan apar pemasangan itu pakai ilmu kebatinan gitu ya Pak selandak belong ya cuma didekati aparnya pegang sepindolnya bingung mau ngapain checklist oke semua eh begitu kebakaran ternyata aparnya udah gak bisa dipakai udah gak layan nah itu tadi gitu ya kita bicara syarat pemasangan dan pemeliharaan gitu ya nanti kita bahas di materinya ya nah kemudian berbicara tentang sistem deteksi dan apa namanya alarm kebakaran yang sifatnya otomatik gitu ya nah ini dijelaskan di permenakar nomor 2 tahun 1983 nah itu kalau kita bicara nanti sistem fire alarm gitu ya nah ini nanti dijelasin disini kenapa sih kalau misalnya fire alarm tuh ada ruang kontrolnya gitu ya yang di ruang kontrol tuh ada main kontrol fire alarm ya MCFA nya dan lainnya semua disini kenapa di perusahaan tuh teman-teman sering lihat ada sistem deteksi ada deteksi panas deteksi ngala api deteksi asap semua diatur disini kenapa karena perusahaan itu ketika dibangun ngikut yang ini ketika ngikut aturan yang ini nah permenakar yang lain pasti mengikuti nah itulah katanya begitu teman-teman jadi setiap perusahaan itu kenapa dia memasang semua apa namanya karena diatur diregulasi regulasi ini nah cuman biasanya yang terjadi itu sudah dipasang nah tapi sistem pemeliharaannya yang tidak diikuti nah sebenarnya untuk kayak pemeliharaan dan lain-lain cara ngetesnya itu semuanya disini diatur gitu ya tinggal kita mengikuti standar sesuai apa namanya regulasinya ini ada gitu ya kira-kira begitu oke contoh misalnya kayak ini nih kita bicara lokasi atau area yang tidak memerlukan pemasangan detektor nah kan kalau begitu ada area-area yang tidak perlu dipasang detektor gitu ya kira-kira begitu teman-teman nah sehingga nanti gini sering terjadinya kita di Indonesia ini males baca maunya nanya supaya minta dijelaskan sebenarnya yang bagus itu baca dulu ada yang gak paham nanya itu biasanya inline ketika nanya langsung nangkep pengetahuannya gitu ya bener gak Pak Belong nah yang sering terjadi itu kan nanya dulu sering terjadi kalian ya kita semua kita semua disini pekerja kita semua disini pekerja rata-rata pekerja kita semua disini dikasih itu draft PKWT surat perjanjian kerja waktu tertentu padahal ada disitu ditanya lagi coba kalau misalnya ditanyanya itu apa namanya yang dia sudah baca tapi dia gak paham itu biasanya inline nanti dia bisa langsung memahami tapi kalau dia nanya tanpa membaca dulu mau dijelaskan bagaimanapun itu biasanya nangkepnya susah gitu ya karena dia gak tahu sebenarnya ini pahamnya dimana nah sama kayak K3 ini jadi kenapa saya selalu setiap materi itu menjelaskan yang namanya regulasinya supaya nanti seperti kemarin kita bicara kompetensinya gitu ya apa yang harus dimiliki sebagai seorang ahli K3 itu adalah terkait dengan pemahaman terkait dengan regulas ya bahasanya beginilah permenaker-permenaker tadi yang saya lihatkan ke teman-teman ini kalau di satu perusahaan itu namanya SOP teman-teman ya tapi ini kita ngomong sebuah negara gitu ya jadi yang mengaturnya nah ini begini ini kalau kita bicara sehingga tuntutannya ke teman-teman adalah bagaimana berikut pemahamannya terkait regulasi ini benar sehingga kenapa kemarin saya sudah sampaikan di awal kita sebagai seorang ahli K3 ya mau itu ngambilnya yang level teknisi operato atau ahli K3 sekalipun itu orang-orang itu akan selalu menganggap kita itu sudah paham betul ditanya ya pasti banyak yang akan nanya nah sehingga ketika nanti teman-teman memberi jawaban jawabannya itu adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam regulasi targetnya adalah kita tidak membenarkan yang biasa jangan sampai itu nanti ketika menjawab oh saya biasanya begini ya tidak seperti itu tapi menjawabnya adalah oh ya pak kalau kita bicara misalnya tentang APAR cara masangnya itu sesuai permenaker nomor 186 tahun 1999 begini ya itu yang benar kalau ngasih jawaban ya di-noted ya di-copy semua ya teman-teman ya saya maksud ya nah ini nanti hubungannya dengan ketika kita membuat yang namanya program kerja K3 contoh misalnya teman-teman disini nanti sudah lolos yang namanya fire safety teman-teman mengidentifikasi tempat kerjanya kebutuhan total APAR-nya nah ketika ngajuin budgeting ya nah jelaskan itu regulasinya supaya manajemen paham oh ini memang ada diatur di regulasi gak banyak tanya nah yang sering terjadi kita sering mengajukan segala sesuatu itu tanpa melakukan yang namanya game analysis atau analisa gitu ya terkait pemenuhan kita terhadap regulasi nah sehingga nanti manajemen nanya dasarnya kamu ngajuin apa justifikasinya apa nah kira-kira kan begitu teman-teman ya oke nanti regulasi teknisnya saya jelaskan secara detail cuma kita masuk dulu nah ini salah satu bukunya yang terkait BPBT nah teman-teman kalau misalnya mau apa namanya kelihatan ini ya kelihatan dari kolom chat tinggal di-download aja nah itu ya kita harus rajin membaca itu ya rajin membaca dibilang kalau rajin membaca itu jendela dunia yaitu pengetahuannya luas jadi kita nggak perlu berdebat kosong tapi berdasarkan regulasi oke kita masuk langsung ke materi nah kita sudah masuk ke materi ya kelihatan semua ya oke jadi kita malam ini bahas tentang yang namanya Fire Safety Officer gitu ya oke kemarin saya sampaikan ada ini ya ada yang harus saya jelaskan terkait manajemen resiko ya terkait menentukan penilaian resiko ya rating resiko seperti apa nanti saya akan jelaskan setelah apa namanya materi ini selesai nah ketentuannya sama seperti yang kemarin jika ada pertanyaan nanti silahkan di apa namanya dicatat dulu nanti ditanyakan pada saat sesi tanya jawab kenapa karena waktu kita terbatas ya teman-teman ya satu jam setengah harus menjelaskan satu materi yang sebenarnya harus dijelaskan tiga hari ya kira-kira oke kita lanjut kalau misalnya nanti mau ada kontak-kontak mau ajak ngopi atau segala macam silahkan atau mau berteman di linkin yang punya linkin nanti cari aja search ini oke kita bicara nanti yang kita akan bahas itu berkaitan dengan teori segitiga api ya alat pemadam api ringan kemudian nanti pengenalan lah ini sifatnya ya berkaitan dengan hidran alarm kebakaran sistem deteksi dan fire alarm kemudian rambut keselamatan dan fasilitas-fasilitas evakuasi nah nanti kalau sempat kita bahas sedikit standar minimal terkait SOP terkait keadaan darurat kebakaran ya oke nanti tujuannya teman-teman memiliki pengetahuan gitu ya tentang api dan kebakaran gitu ya kemudian peserta dapat menentukan kelas kebakaran supaya nanti bisa melakukan teknik pemadaman itu sesuai apa namanya sesuai kelas kebakarannya karena masing-masing kelas kebakaran itu nanti media pemadam itu akan berbeda ya kemudian peserta dapat menggunakan kalau kita nanti ini simulasinya ada simulasi bahasa ini kan kita gak ada gitu ya kemudian peserta memiliki pengetahuan tentang hidratan fungsinya peserta mampu menghadapi kondisi darurat kebakaran ya yang pertama kita bahas berkaitan dengan yang namanya teori api dan kebakaran ya kenapa kita harus bahas dulu teori api dan kebakaran supaya nanti paradigmanya jelas ketika apa namanya ketika bekerja entah di lokasi kerja di rumah di tempat umum gitu ya bisa membedakan mana yang api mana yang kebakaran kebakaran jangan sampai nanti makan di yang tempat ngegrill-ngegrill gitu ya kokinya yang main-main skill api gitu ya pakai nampuan gitu ya dipikir kebakaran asal semprot aja pakai apar karena tidak bisa membedakan mana api mana kebakaran dan kemudian nanti disini ada yang namanya segitiga api teori segitiga api sebenarnya ada teori bidang empat api ya cuman kita spesifik malam ini bahas yang segitiga api tujuannya kita bahas segitiga api nanti supaya teman-teman itu bisa melakukan identifikasi identifikasi bahaya yang berkaitan nanti munculnya satu api dan menyebabkan kebakaran gitu ya karena targetnya kan kalau kita bicara keselamatan dan kesehatan kerja ini langkahnya langkah preventif jangan sampai kondisinya terjadi nah maka itu nanti kita bahas segitiga apa namanya segitiga api sehingga teman-teman nanti ketika melakukan kegiatan sehari-hari entah itu patroli entah identifikasi bahaya dan lain-lain itu bisa mengidentifikasi oh ini akan muncul nih resiko nanti nah kira-kira begitu oke dasar hukum tadi sudah saya jelaskan gitu ya sedikit cuman nanti secara teknis kita akan jelaskan lebih lagi oke sekarang kita masuk ke definisi api dan kebakaran nah saya balik lagi ke atas menurut Pak saya tanya Pak Belong dulu lah nanti undung lagi kalau nggak ketanya dulu aja ketanya kan oke Pak Belong menurut Pak Belong apa itu perbedaannya api dan kebakaran oke api dan kebakaran ya apa tuh kebakaran apa api apa perbedaannya aja nggak usah definisi oh kalau kebakaran itu sesuatu yang jumlahnya meluas Pak biasanya kebakaran oke kalau api kalau api itu biasanya sesuatu yang menimbulkan atau penyebab kebakaran sesuatu yang menimbulkan atau penyebabkan kebakaran boleh 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 kita cipen dulu ada yang lain silahkan Pak Dimas Mogo sebentar Pak Dimas oke lanjut Pak Dimas di open mic dulu ya ijin menjawab Pak menurut saya jika api itu perbedaan api dan kebakaran itu kalau api itu bisa kita kendalikan Pak contoh seperti korek dan lain sebagainya tapi kalau untuk kebakaran itu adalah api yang tidak bisa kita kontrol atau out of apa out of control kita bisa dikendalikan oke good Pak Dimas ada yang lain kita seperti yang kemarin ya tidak mencari siapa yang salah siapa yang benar dari jawabannya walaupun belum benar kita benarkan bareng ada yang lain ada Pak tapi ada suatu proses kimia yang menjawab atas nama Pak siapa Pak Pak Rahmat oke Pak Rahmat silahkan lanjut api adalah suatu proses kimia yaitu proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya kalau kebakaran adalah api yang tidak terkontrol dan tidak digendaki karena dapat penyibulkan perutian baik kata mau arsa bendam maupun obat oke mantap sekali Pak Rahmat Caniago boleh di open camp dulu Pak Rahmat rindu juga kita malam ketiga saya lagi di kapas lagi ini jualan oke silahkan dilanjut Pak semoga ladis manis Pak Rahmat Pak Rahmat kapinya dimana Pak malu Bang udah gak kerja lagi Pak Rahmat kapinya dimana bolehlah kita mampir Pak gak kedengeran di Bekasi Pak oh di Bekasi oke misalnya di kapir ya Bekasi Timur oke di Bekasi Timur kita lanjut ya kita lanjut nah tadi sudah betul disampaikan disampaikan Pak Suhanda Pak Dimas Pak Rahmat gitu ya kalau definisi api api itu adalah suatu proses kimia yaitu dengan oksidasi yang cepat kenapa dikatakan oksidasi yang cepat karena prosesnya membutuhkan oksigen yang diikuti oleh evolusi panas dan cahaya nah kalau kita ngomong proses kimia atau kita ngomong satu proses tentunya nanti ada inputnya ada bahan-bahannya untuk diproses nah nanti disitulah kita bahas kalau kita bicara proses kimia ini nanti disitulah yang kita bahas nanti segitiga api ya yang diikuti oleh evolusi panas dan cahaya maksudnya produknya itu ada panasnya dan ada cahaya cahayanya gitu ya itu namanya api gitu ya nah kalau kebakaran nah kalau kebakaran ini adalah bentuk abnormal dari si apinya gitu ya kondisi abnormalnya atau kondisi daruratnya dari si api ini ya mau dia nyalanya apa nyala apinya kecil kecil atau besar gitu ya yang dia tidak dijita kehendaki kemudian sifatnya merugikan dan sukar dikendalikan itu namanya kebakaran sehingga nanti teman-teman tidak ada lagi paradigma yang berpikir kalau api itu kecil kalau kebakaran besar gitu ya kalau api itu kecil kawan kalau besar lawan belum itu banyak api yang besar itu masih bisa dikendalikan contoh misalnya di pabrik-pabrik pelemburan besi gitu ya apinya gede-gede tapi kalau dia masih bisa bermanfaat kita kehendaki dan bisa dikendalikan itu namanya masih api tapi kalau dia api itu mau nyalanya kecil mau nyalanya besar kalau sudah susah untuk dikendalikan kemudian sudah ada dampak merugikan itu namanya kebakaran ya itu dulu itu prinsip yang harus kita sepakati bersama supaya nanti bisa membedakan oh ini api oh ini kebakaran tinggal kita melihat kondisinya kalau misalnya ada orang ngerokok Pak Belong ngerokok gak Pak Belong mana nih Pak Belong ini suara masih saya ngerokok Pak masih Pak Pak Belong Pak Belong ngerokok gak Pak Belong ngerokok dong ngerokok ngerokok kalau lagi kerja ngerokoknya dimana Pak Belong kalau ngerokoknya disini kebetulan tempat kerja di area putus ya di area suara aku bagus aku izin opi bentar oke ngerokok ya Pak Belong Pak Belong pasti pernah itu merasakan lagi enak-enak ngerokok tiba-tiba gak sengaja tangannya ke senggol temennya atau ke senggol istrinya yang ngerokok kan itu biasanya barah apinya jatuh kan ke arah baju ke arah sarung atau ke arah celana apa yang Pak Belong lakukan Pak spontan itu biasanya Pak langsung nepak barah api yang jatuh itu gimana caranya biar jauh dari adan kita nah itu kalau kita lihat dari api dan kebakaran itu api atau kebakaran Pak Belong itu api Pak karena belum sifatnya belum menimbulkan kerugian oke itulah kenapa Pak Suhandak tadi ya berusaha untuk mengendalikan Pak supaya gak rugi nah kalau sudah ada usaha Bapak untuk mengendalikan kalaupun gak Bapak kendalikan dia sudah ada yang bolong itu namanya kebakaran kebakaran bener kan jadi walaupun nyala apinya itu kecil Pak kalau dia sifatnya sudah ada menimbulkan kerugian ya tidak bermanfaat dan Bapak berusaha kipas-kipas bajunya untuk mengendalikan itu namanya kategorinya sudah bukan api lagi tapi sudah menjadi kebakaran kecuali Bapak tadi masih ngerokok kayak gini nih masih ada disini ujungnya itu masih api rokok bener gak bener tapi kalau sudah jatuh ngarah ke baju Bapak sudah berusaha kipas-kipas supaya apa apinya jauh dari badan itu kategorinya sudah kebak kebakaran kenapa karena sudah ada usaha Pak untuk mengendalikan untuk memadamkan untuk menjauhkan sudah ada usaha untuk fire factor gitu Pak gitu ya disitu ya untuk memadamkan apinya gitu walaupun cuma dari gepasan tangan nah itu namanya kategorinya sudah kebakaran apalagi kalau sudah besar ini ya sifatnya gitu ya apinya gini maka dari itu definisi kebakaran itu mau kecil mau besar kalau sifatnya sudah tidak dipendaki merugikan dan tidak bisa dikendalikan namanya kebakaran nah kita lebih jelasnya lihat disini kelihatan ya nah ini perbedaan angkanya namanya kalau yang namanya apa namanya kalau kita ngerokok namanya api rokok itu bara rokok kalau korek namanya korek korek api api bukan korek korek kebakaran iya inland Pak orang ngasih nama itu oh iya itu udah kalau ngomong kompor lagi masak pasti ngomongnya matiin dulu api kompor bukan matiin api rokok kebakaran kompor kan kebakaran kompor nah itu make sense orang ngasih nama itu sesuai kira-kira begitu tapi kalau dia sudah masuk kondisi darurat namanya jadi kebak kebakaran oh kompornya kebakaran padamin nah itu namanya kebakaran meleduk itulah kenapa ketika kita menggunakan api ini kalau kita ngomong identifikasi bahaya api ini sumber bahayanya tapi kalau kita ngomong kebakaran ini nanti resikonya nah kira-kira begitu jadi setiap kita kehidupan kita menggunakan api atau ada nanti sumber-sumber panas ada bahan bakar dan lain-lain itu akan muncul pasti yang namanya resiko kebakaran kebakaran kekuali teman-teman hidup tanpa teknologi tanpa api pasti gak akan muncul yang namanya kebakaran kira-kira begitu ya ini analogi berpikirnya dulu jadi kalau di tempat kerja teman-teman itu ada resiko muncul api atau ada aktivitas yang menggunakan api atau sumber panas contoh kayak listrik itu kan nanti salah satu sumber panas ya nah itu pasti akan muncul yang namanya resiko kebakaran kira-kira begitu contoh misalnya teman-teman yang di Saipem yang di proyek-proyeknya baik yang di proyek migas dan lain-lain pekerjaan kontraktor Saipem satu kontraktor hasil proses pekerjaan Saipem itu kan produksinya itu pasti banyak pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaan panas pengelasan dan lain-lain nah itu pasti akan muncul resiko kebakaran baik juga resiko di perkantoran nah cuma nanti kita tinggal melihat industri kita perusahaan kita itu bergeraknya di bidang apa sehingga nanti kita bisa melihat tingkat resiko kebakaran perusahaan kita itu maksudnya kategori tingkat kebakaran yang mana karena tingkat kebakaran satu perusahaan itu dibagi menjadi 5 ya ada berapa Pak Erick Pak Erick mulai-mulai ngantuk ini sambil ngopi Pak Erick 5 ada 5 ya rendah sedang 1 sedang 2 sedang 3 dan berat ngelihatnya di mana nah biasanya kalau yang bisa langsung jawab itu sudah mendapatkan training atau sudah pernah baca regulasinya ingat yang saya bilang ya pengetahuan kita itu akan terbentuk kalau rajin baca tinggal baca di sini di sini dijelasin kok tingkat resiko kebakaran satu perusahaan itu dibagi menjadi 5 klasifikasinya nah lihat ya teman-teman ya Pak Erick ya ada 5 ada tingkat resiko ringan sedang 1 sedang 2 sedang 3 dan berat nah untuk mengidentifikasi perusahaan kita itu kategori kebakarannya masuk ke yang mana misalnya ini Pak Swadak Belong Bu Nur Laila dan lain-lain kan di kantor pusat tuh di gedungnya gitu ya nah itu identifikasi nanti masuknya ke yang mana kalau gedung perkantorannya akan berbeda resikonya dengan area projek set projeknya SIPEM yang ada di lapangan nggak bisa dibukul rata gitu ya nah untuk mengidentifikasinya ngelihat di mana lihat di lampirannya nah biasanya untuk petunjuk teknisnya itu ada di lampirannya lihat baca di sini nah gitu ya jadi kita bisa lihat perusahaan kita ini bergerak di mana gitu ya lihat ke bawah ini jenis tempat kerjanya apa itu akan kelihatan nanti masuk klasifikasinya ringan sedang 1 sedang 2 sedang 3 atau berat gitu ya contoh misalnya SIPEM projeknya lagi ngerjain misalnya EPC yang ada di Migas gitu ya misalnya entah di onshore atau di offshore di pengepuran lepas pantai atau apa namanya di darat gitu ya nah itu pasti akan masuknya berat nanti dia gitu ya karena di sini dijelaskan gitu ya berkaitan dengan minyak bumi ya nah kalau misalnya ada teman-teman yang kerjanya di pergudangan nah ya misalnya di teman-teman security ini jaga di misalnya gudang-gudangnya banyak kayak e-commerce sekarang gitu ya mau yang oranye mau yang hijau mau yang biru apapun kalau dia kerja di pergudangan berarti tingkat risiko kebakarannya sedang 3 sedang 3 kalau misalnya ada teman-teman yang kerja di pabrik apa namanya minuman mau yang minuman warna oranye warna merah warna biru kalau dia pabrik berarti kebakarannya sedang nah ini cara mengidentifikasinya misalnya perkantoran nih pasu anda ke Belong Bunar Nur Lela dan lain-lain kan di agak kantor pusat tuh disini kebakarannya apa ya misalnya kayak apa namanya perkantoran tapi ya maksudnya adalah kebakaran di nah misalnya kalau apartemen masuknya kan gedung atau rumah perumahan ya berarti tetap kebakarannya di rumah sakit maksudnya nah kira-kira begitu mengidentifikasinya setiap perusahaan kita itu masuk kategori tingkat kebakaran yang mana definisi sedang 1 sedang 2 sedang 3 sesuai yang ada disini kalau berarti tidak ada kalau definisi ya atau nanti ditentukan oleh instansi yang terkait itu ya bisa dipahami ya teman-teman ya ingat oke itu kalau kita bicara regulasi nah di permenaker ini juga nanti ditentukan Pak terkait dengan trainingnya personilnya yang regu penanggulangan kebakarannya kalau satpam kan 3 level tuh pertama madia utama kalau kita bicara unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja jadi training sertifikasinya itu ada 4 level kalau yang sesuai permenaker ada kelas D ya petugas peran kebakaran ini kelas D regu penanggulangan kebakaran ini kelas C koordinator unit penanggulangan kebakaran ini kelas C dan ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran ini kelas A gitu ya nah itu kalau kita bicara unit kompetensinya personil kompetensi nah kemudian nanti masing-masing apa namanya masing-masing kelas ini kan harus dihitung di tempat kerja kita masing-masing apa namanya masing-masing kelas ini kita harus bisa menghitung ya misalnya di satu perusahaan itu ada 25 orang nah berarti harus ada 2 orang yang sudah tersertifikasi petugas peran kebakaran atau fire safety kelas D gitu ya jadi kalau misalnya ada 100 orang berarti butuhnya berapa Pak Soharyanto 4 kalau 100 orang 4 kalau 25 kan 2 orang kalau 100 orang 8 8 itu kalau misalnya nanti ada yang nanya atau misalnya teman-teman pengen menjalankan apa namanya membentuk yang namanya unit terguk penanggulangan kebakaran di tempat kerja karena nanti ini kan kalau kita bicara kemarin audit SMK 3 kan nanti ada dibahas tuh terkait kondisi darurat kebakaran kan nanti ada berkaitan dengan penerapan apa namanya regulasi ya nah nanti kan perusahaan itu ditanya perusahaan teman-teman sudah menerapkan apa namanya permenakar nomor 186 belum nanti akan lihat tuh sudah berapa yang sudah tertifikasi yang apa namanya kelas D nya ini nya ini ini nah itu dilihat sama auditor SMK 3 ini cara menghitungnya gitu ya nah kalau bicara regu penanggulangan kebakaran dan ahli K3 spesialus penanggulangan kebakaran sebuah mana dimaksud huruf B dan D nah yang dua ini ya jadi yang C dan D ini maksudnya gitu ya itu untuk tempat kerja tingkat resiko baik kebakaran ringan dan sedang satu yang mempekerjakan tenaga kerja 300 orang atau lebih gitu ya teman-teman ya jadi nanti masing-masing apa kelas kebakaran yang resiko kebakaran perusahaan itu nanti ditentukan apakah harus punya ini semua atau tidak nah itu tinggal dibaca disini gitu ya oke oke kita balik ke materi ini kalau saya pindah langsung ganti ya ya langsung ganti dan oke kita lanjut masuk ke teori segitiga api oke ya disini ada yang namanya teori segitiga api internet aku agak jelek saat kau tangguh videonya sebentar ya oke jadi kalau kita bicara yang namanya segitiga api sama kayak segitiga kriminal kalau pengamanan tapi kalau pengamanan disini ada opportunity ability sama desire gitu ya ada niat ada kemampuan ada peluang nah ini segitiga api kalau segitiga api ini komponennya ada tiga ya ada bahan bakar ada ada sumber sumber panas ya pak siapa nih yang mau tanya ya pak pak yuda pradana apa pak yuda pradana pak yuda pradana ada berapa jenis bahan bakar bahan bakar ada bakar pos gas eh minyak tiga dan bukan iya pokoknya ada berapa jenis bahan bakar yang bapak tau gak usah ragu pak belum benar juga gak apa-apa ada berapa batu bara gas sama minyak bumi batu bara gas dan minyak sebenarnya itu hampir tepat ya cuman itu sudah bahas apa namanya kategori masing-masingnya ya ada yang masuk kategori masing-masing oke kalau bahan bakar itu ada tiga jenis kalau misalnya teman-teman ada yang menjawab pertalit pertamak dexlet itu merek dadar padat cair ya betul tadi pak padat cair dan gas nah kita bahas jadi bahan bakar itu ada tiga jenis gitu ya ada padat cair dan gas khusus yang padat ini nanti dibagi menjadi dua ya padat bukan logam dan padat loh logam karena logam juga bisa terbak terbakar ya nah kemudian bahan bakar cair tinggal sebutin aja tuh merek dagangnya mau yang dari BP mau yang dari Pertamina mau yang dari sel ya terserah lah kalau itu apa merek dagangnya ya kemudian kayak alkohol dan lain-lain gitu ya kemudian bahan bakar gas bahan bakar gas ini ada LPG metane nah teman-teman harus ingat nih ya bahan bakar itu ada berapa jenis 3 nah ini nanti ada hubungannya dengan menentukan klasifikasi kebakaran atau kelas kebakaran jadi harus diingat-ingat terus nih ada tiga jenis ada padat cair dan gas nah kemudian ketika kita bicara komponen yang kedua tuh ada yang namanya oksigen nah kalau oksigen ini adalah merupakan unsur pokok dia karena kalau gak ada ini apinya gak akan nyala kalau api gak nyala pasti gak akan muncul kebakaran kan kira-kira begitu ya nah untuk proses terjadinya yang namanya api nah kalau di dalam apa namanya di bumi itu di atmosfer itu totalnya kan ada 20,8% atau biasanya dibulatkan jadi 21% kadar oksigen karena kan di bumi itu di atmosfer itu gas itu gak cuman oksigen ya ada nitrogen ada helium dan banyak lain-lain itu jenis gas nah untuk proses api untuk proses terjadinya api atau proses pembakarannya itu hanya memerlukan minimal 16% sama kayak kita manusia kita manusia itu kalau kadar oksigennya masih 16%an kalau udah dibawah 16% udah gak bisa nafas sama kayak kebakaran itulah kenapa kalau kita P3K kalau dalam keilmuan RJP gitu ya resusitasi jantung paru ya kita masih bisa bantu kasih nafas nafas buah kenapa? karena dari total 21% udara yang kita hirup yang diserap oleh apa namanya paru-paru itu untuk kita bernafas itu cuman 5% sehingga kita ketika kita exhale ketika kita mengeluarkan nafas itu ya udara yang kita keluarkan itu yang kita hembuskan itu masih mengandung sekitar 16% artinya apa? pertama kita bisa ngasih nafas buahkan 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 ya kemudian kita masih bisa menyiup atau menyalakan api misalnya kayak dulu di kampung ya kalau dulu aku kecil kan orangnya orang kampung aku ya masih merasakan masak itu pakai kayu bakar jadi kalau niup-niup apa namanya niup-niup api itu kan masih nyala dia padahal kita udah hirup itu kan bener ya? bukti kalau 16% api itu bisa nyala gitu ya oke selanjutnya ada apa lagi? selanjutnya ada yang namanya sumber pak sumber panas nah sumber panas ini banyak ada api terbuka atau open flame contohnya apa pak? contoh misalnya teman-teman yang tinggal di sekitaran gunung berapi atau dekat dengan cadangan gas bumi yang bocor biasanya nyala terus nah itu namanya open flame atau misalnya flare misalnya di operasi operasional pertambangan gigas itu kan ada sisa gas yang dibakar tuh pakai menara tinggi nah itu namanya open flame kemudian gesekan nah gesekan ini contohnya banyak buat yang teman-teman ngerokok sehari-hari pasti pegang korek bener gak? bener gesekan atau kalau dulu zaman-zaman dulu pakai batu gitu ya atau kalau misalnya yang suka naik-naik gunung nah biasanya sangat mengasah keahlian gesekan ini tapi kalau di kantor jangan diasah ya jangan suka bergesekan sama rekan ker rekan kerja nanti kebakar ya kalau udah kebakar tuh gak akan ada yang penang berantem berantem ribut rugi semua gitu loh ya ingat ya gesekan contohnya korek api atau alat-alat starter kit ya fire starter kit biasanya tuh apanya dari gesekan kemudian reaksi kimia nah banyak unsur-unsur di dunia ini yang ketika direaksikan dengan unsur lain akan terjadi yang namanya suhu panas atau bahkan nyala api gitu ya contoh misalnya ya bagi kita yang orang-orang awam tuh kapur ya kapur yang warna putih yang masih aktif dikasih air kan dia sumber panasnya keluar bener gak bener kemudian bunga api listrik atau elektrik spark biasanya ini kalau kita ngomong resiko di tempat kerja kalau kita bicara apa namanya kelistrikan nah ini biasanya yang sering terjadi mau disengaja mau tidak disengaja itu pasti ada bunga api listrik kalau yang disengaja apa staker listrik mau di rumah mau di kantor itu itu kalau kita cetak-cetak 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 itu ada bunga api listriknya itulah kenapa kalau misalnya di area migas yang ada ada resiko kebocoran gas dan lain-lain atau ada ada resiko sumber gas yang banyak biasanya si peralatan-peralatan listriknya itu dia sifatnya itu gas proof gitu ya sifatnya gas proof sehingga ketika dicetak-cetak gas itu gak bisa masuk ke dalam gak terjadi yang namanya nanti kebakaran atau ledakan kemudian di contoh kehidupan sehari-hari apa penggunaan bunga api listrik ini kira-kira apa ha ngelas bunga api listrik kalau ngelas itu salah satu ininya ya salah satu resikonya dari pengelasan ya bunga api listrik kayak cutting grinding gitu ya itu ada nah kalau di kehidupan sehari-hari yang bermanfaatnya itu nanti ada yang namanya korek api korek api juga ada yang bunga api listrik benar gak korek api yang cetek 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 yang manek gitu ya kemudian kompor kompor gas ya kompor gas itu bunga api ya kemudian listrik statis nah listrik statis ini biasanya ada salah satu beberapa jenis bahan kain itu ketika bergesekan itu dia menimbulkan listrik statis satu contoh awamnya itu SD lah kita pasti pernah semua itu gesek-gesekin penggaris ke rambut iya nah itu listrik statis namanya kemudian petir nah petir ini salah satu sumber listrik juga ya ada yang pernah kesambur petir? gak soalnya salah satu insan satpam di Jakarta Utara pernah kesambur petir ya ingat ya resiko kerja jadi satpam itu kalau kita ngomong faktor apa namanya triknya ancamannya itu gak cuma dari faktor ini loh ya faktor alam aja jadi ancaman gitu ya jadi bukan sesuatu kerjaan yang abal-abal petir aja bisa jadi ancaman karena ini bisa ribuan volt ya nanti terbentuknya petir baca di inilah ya di buku terkait dengan fisikal lah ya atau baca di Google lah terbentuk sinar matahari sudah pasti karena ini sumber energinya terba terba atau contoh simulasinya itu kalau zaman-zaman SD, SMP, praktek itu pakai kaca cembung ya kan kita bisa pakai kertasnya ya oke nah balik lagi tadi ke yang namanya segitiga A aku gak punya korek yang ini ya nah intinya ini kelihatan gak korek yang tak pegang kelihatan ya koreknya ya nah anggap anggap ini korek yang tokai anggap aja ini korek tokai nah disitu sudah ada yang namanya bahan bakar ada yang punya korek tokai gak saat ini sekarang ada Pak Yuda Pradana ya Pak Yuda Pradana silahkan teman-teman apa namanya silahkan teman-teman ada yang punya korek Pak Yuda korek tokai tapi ya biar kita enak menjimpulasi kalau misalnya Pak Yuda gak ada yang lain boleh mana yang ada tokai Pak tokai boleh Pak Pak Suharyanto oke Pak Samsul deh Pak Samsul aja silahkan videonya Pak Samsul dipin biar dia gak lari kemana-mana videonya Pak soal Samsul coba digini Pak koreknya Pak Pak Samsul gini Pak pakai tangan diginiin gak kelihatan soalnya nah kayak aku gini Pak nah kelihatan ya teman-teman semua ya oke disitu ada bahan bakarnya gak teman-teman kalau kita bicara segitiga api ada Pak ada bahan bakarnya apa itu padat cair atau gas cair 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 bener cair nanti kita kasih duit 10 ribu beli di warung korek cair sampai lebaran maunya juga kamu gak akan nemu korek cair gas gas ini gas 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 jangan tertipu dengan apa yang kalian lihat gas itu kalau dikasih tekanan ditekan dikompres itu akan berubah bentuk dia seperti bendaca cair makanya kalau kompormu di rumah itu bahan bakarnya kan disebutnya LPG kepanjangan LPG itu liquid petroleum gas 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 liquid lagi katanya kan ya itu tadi itu pelajaran IPA lah zaman kita sekolah SD udah diajarin yang memadat mencair menyublim dan lain-lain perubahan bentuk jat lah ya oke ada bahan bak bahan bakarnya Pak Samsul Pak Samsul giniin terus koreknya Pak hadepin ke kamera nah disitu sumber panasnya kayaknya yang listrik listrik ya bunga api listrik ya Pak Samsul yang cetek-cetek ya ya pemantik pemantik berarti sumber panasnya adalah bunga api listrik yang ini listrik ya bunga api listrik sumber panasnya kemudian oksigen ada gak disitu ada selagi Pak Samsul masih bisa nafas berarti masih ada oksigen nah itu kalau kita mau identifikasi semua apa namanya semua komponen segi 3 apinya sudah ada cuman belum aktif ada yang belum aktif nah kalau oksigen selagi kita gak di ruang hampa selalu dia ada dan kita gak susah banget tuh ngilangin oksigen gitu ya kecuali dipakum dihilangkan oksigennya ruangannya itu baru bisa kita hilangkan bisa kita kontrol nah di korek itu ada sumber panas ada bahan bahan nah bahan bakar di korek itu di operasionalkan atau dikendalikan itu dengan valve yang dipencet-pencet gitu ya sekaligus diteken sekaligus nyalain sumber panasnya bener gak Pak Samsul kira-kira begitu cara kerja oke nah kalau kita bicara korek ini kita mau uji yang namanya segitiga api sekarang Pak Samsul ya kita bicara ada oksigen ada Bapak teken aja pemantiknya tapi gak usah penuh Pak kan itu cara kerjanya untuk buka bahan bakar kan dia teken setengah aja bener gak oke coba teken setengah Pak oke itu bahan bakarnya keluar Pak oksigennya ada tapi sumber panasnya tidak nyala nyala gak apinya sekarang sekarang Bapak teken gitu ya kalau yang koreknya gesek kan paling enak simulasinya Bapak teken full itu akan langsung nyala kenapa karena sumber panasnya api nah itu yang namanya segitiga api segitiga api nah nanti ketika kita bicara fire factor atau strategi apa namanya untuk pemadaman kebakaran gitu ya itu yang kita ganggu ya keseimbangan segitiga apinya yang kita rusak yang kita ganggu itu adalah segitiga apinya ya kira-kira begitu teman-teman nah sama nanti ketika terjadi kebakaran yang kita ganggu itu adalah si segitiga api ini nanti ada teknik-teknik pemadaman kebakarannya tergantung nanti mana yang mau kita ganggu yang mau kita hentikan gitu ya paham ya contoh misalnya kayak yang cooling teknik cooling ya memadamkan dengan media air yang kita ganggu apanya kalau air oksigen sumber panas itu kalau teknik dengan cooling karena kalau air itu kan sifatnya mendih yang diganggu berarti sumber malas itu ya oke kita lanjut ke sini tadi sudah saya info ke teman-teman diingat-ingat yang namanya bahan bakar ada berapa jenis tadi tiga tiga ada bahan bakar padat padat di bawah dua kan kan lho logam kemudian bahan bakar cair cair logam udara logam udara nah sekarang kita silahkan dibaca dulu silahkan dibaca semua saya kasih waktu 30 detik dibaca dulu terima kasih selamat menikmati oke sudah semua ya sudah dibaca ya nah sekarang kita masuk lagi yang namanya kebakaran kelas A nah teman-teman yang masih di tempat kerja ada yang masih di tempat kerja kan ini ada gak di deketnya APAR contoh kayak Pak siapa ini yang di saipom-saipom Pak Yuda Pak siapa ada APAR gak di deketnya APAR ada anda nah boleh coba kamu ambil nah yang lain mungkin kalau di tempat kerja ada yang lagi ada APAR boleh ada Pak APAR pak ya boleh Pak Eri boleh angkat pak nah biasanya kelas atau kelas kebakaran ini biasanya di label APAR itu ada Pak coba di cek di label APAR ada tulisan A, B, C, K gitu ya nah itu biasanya ada di APAR itu nanti untuk menunjukkan gitu apakah APAR itu bisa memadamkan rating apa kelas kebakaran yang mana saja CO2 Biasanya kalau di label di label APAR itu kalau APAR yang bagus itu ada ada kayak huruf-huruf A, B, C, E, C gitu ya nah itu biasanya ada ada gak ordinary liquid elektrial aja gimana-gimana di puter Pak Eri nah ada kan berarti kalau kalau misalnya tabung ini belum pernah diisi ulang kembali ya kalau belum pernah diisi ulang kembali maksudnya medianya belum pernah diganti masih sesuai dengan yang kondisi pabrikan APAR ini bisa memadamkan kelas kebakarnya sesuai kelas kebakaran yang ini itu informasi di APAR cuman kalau misalnya dia sudah diisi ulang kembali silahkan tanyakan kepada vendornya untuk rating apa saja medianya ya terutama untuk yang APAR-APAR yang powder atau dan lain-lain dipahami ya teman-teman kalau pengetahuan sedikit di APAR nah kita balik lagi ke kelas kebakaran kelas kebakaran itu ada ada lima sebenarnya ini belum update ada yang namanya kelas kebakaran yaitu ketika terjadi satu kebakaran yang banyak terbakarnya itu adalah bahan bakar padat bukan lo lo gak ingat ya kelas A itu yang terbakar bahan bakarnya adalah padat bukan lo bukan logam itu kayak kayu kertas karet badan kita kayak gini itu padat bukan lo itu kelas A kemudian kelas B itu adalah yang banyak terbakar bahan bakar cair atau gas contohnya budang BPM SPBU yang kebakar sampai ke tenki-tenki timbunnya atau kemarin kayak pelumpang masih ingat ya tragedi pelumpang nah itu kelasnya kelas kelas B kemudian kelas C kebakaran listrik hidup maksudnya ini adalah semua peralatan peralatan listrik yang masih berfungsi atau masih teraliri alur listrik kemudian konslet ngetrip kebakaran misalnya nah itu kebakaran kelas C contohnya misalnya kayak panel yang meledak terapu listrik yang meledak kebakar nah itu kebakaran kelas C generator listrik meledak kebakar itu kelas C atau misalnya lagi enak-enak nonton handphone apa megang handphone handphonenya meledak pada saat di cas atau lagi di cas malem-malem gitu ya karena handphone-handphone jadung belum ada belum ada apa namanya sistem untuk mutus arus casnya karena kebanyakan kepenuhan meledak handphonenya nah itu kelas C kemudian kelas D yaitu kebakaran yang bahan-bakarnya Lorga semua logam itu kan bisa terbakar ada bahkan unsur-unsur logam itu yang kena air aja dia bisa meledak teman-teman bisa lonton di youtube kemudian ada kelas K K ya Kilo Kilo kelas K K ya maksudnya Kilo itu kolsennya aja kelas K itu biasanya kebakaran yang bahan bakarnya atau bahan terbakarnya itu minyak atau lemak biasanya itu kebakaran yang terjadi di dapur gitu ya contoh misalnya lagi masak lupa matiin kompornya minyaknya tiba-tiba kebakar nah itu dia kelasnya kelas nah kira-kira begitu nah hubungannya nanti kenapa teman-teman harus paham dan harus tahu kelas kebakaran adalah supaya ketika nanti memadamkan kebakarannya ini medianya tepat karena media pemadam itu kan banyak jenisnya ada yang bahan padat cair dan gas sama kayak bahan bakar kalau media pemadam kebakaran itu nanti dibahas di apa ada nanti kalau yang padat itu ada yang dry powder atau dry chemical powder yang tepung kimia kemudian kalau yang gas itu nanti ada karbon dioksida ada yang helen free yang clean agent yang gas kemudian nanti ada yang namanya cair nah cair itu nanti ada dua ada foam dan ada air air apar itu jangan salah teman-teman ada apar itu yang isinya air jadi ada ada tiga jenis media pemadam nah ketika mau melakukan yang namanya fair facting nah supaya apa namanya pemadamannya itu efektif itu harus medianya sesuai cara ngeliatnya gimana pak yang untuk media-media itu untuk apa namanya untuk kesesuaiannya supaya maksimal baca di permenaker nomor nomor 4 tahun 1980 ya tentang apar ini nanti baca di lampirannya jadi nanti disitu akan dijelaskan kalau karbon dioksida itu efektif untuk kelas kebakaran apa saja nah disini nih baca ini ya contoh misalnya air ini ada ini ada kode-kodenya ya silahkan dibaca disini kodenya apa maksudnya baik sekali baik dapat dipakai tidak dapat dipakai merusak berbahaya nah tinggal dibaca contoh misalnya bahan bakar bahan padat kecuali logam yang paling efektif itu yang mana tepung misalnya misalnya air gitu ya contoh misalnya yang bahan bakar cair dan gas efektifnya apa lihat disini yang paling efektif apa dia pakai busa gitu ya dikomendasikan dengan chemical dan itu disini nanti gitu ya ini keterangannya disini ya oke bisa dipahami ya teman-teman ya nah kalau misalnya ngomong jenis highland free itu ya itu cuma ada disini contoh ya karbon dioksida itu efektifnya buat apa dia listrik jadi nanti ketika teman-teman melakukan identifikasi bahaya kebakaran jangan semua gedung itu pakainya powder lihat dulu bahan bakarnya apa yang paling banyak disitu contoh misalnya ruang substation listrik gitu ya mau ruang generator mau ruang substation ya biasanya apa namanya di waktu kursanto kan udah ada mini substation travel-travel PLN yang gede-gede jangan pula disitu dipasang apa namanya powder pasang air disemprot hidra masih nyala gitu ya masih nyala apinya gak padam bahannya gak padam kita yang padam contoh misalnya air air ini paling tidak gak boleh dipakai di yang mana nah ini contoh listrik gak boleh dia kenapa berbahaya nah ini kalau kita ngomong identifikasi antara media dengan bahan bakar atau kelas kebakaran itu ya teman-teman sehingga nanti teman-teman yang tadi saya sampaikan ketika mengidentifikasi bahaya kebakaran di tempat kerjanya gak main asal beli semuanya tripod terlihat dulu ruang server misalnya ya belikan dia yang CO2 atau helen free nah kira-kira kan gitu ya di kopi ya itu hubungannya ya kita apa namanya kita lanjut besok hari Senin ya teman-teman hari yang paling apa hari paling indah itu Pak kita malam ini sampai jam 12 panjang materinya kita lanjut lagi ke materinya sudah bisa dipahami ya hubungannya kelas kebakaran dengan media ya nah untuk detailnya nanti baca di permenangan nomor 4 19 80 oke kita lanjut ke teknik pemadaman kebakaran jadi regu penanggulan kebakaran kelas D kelas C kalau sudah ngomong teknik pemadaman kebakaran ataupun teman-teman damkar itu ini ada kurang satu nih teman-teman ada yang namanya delusion delusion hejaannya D-E-L-U-T-I-ON itu delusion mengencerkan pertama kita bahas starvation ini tekniknya gimana sih kalau kita ngomong starvation starvation itu adalah yang kita ganggu itu adalah bahan bakarnya contoh misalnya terjadi kebakaran karena kebocoran pipa dari tank bahan bakarnya nah tinggal dicari aja valve-nya atau awamnya itu di rumah deh kompornya kebakar misalnya lupa matiin gitu ya nah supaya api yang yang manasin kebakaran itu tidak nyala terus silahkan dibuka apa namanya regulator gasnya ya jauhkan dulu tabung gasnya karena kalau tabung gasnya tidak dijauhkan gasnya tabungnya terpapar panas terus-menerus akan muncul yang namanya ledak ledakan gitu ya itu kalau teknik starvation contoh kebakarannya itu gunakan bahan bakar gas gitu ya dicabut aja regulatornya contoh kalau simulasi-simulasi pemadam kebakaran orang damkar itu kan sering bawa tabung tuh ya kan nah itu tekniknya teknik starvation jadi yang diganggunya adalah bahan bakar atau misalnya di perumahan padat penduduk yang rumahnya rapet-rapet jejer-jejeran misalnya ada rumah A, B, dan C ya rumah B kebakar tuh misalnya supaya gak ngejala ke kanan-kiri depan-belakang itu biasanya dirobohin Pak ya itu namanya starvation yang diganggu bahan bakar atau misalnya temen-temen lagi naik gunung bromo kayak kemarin kebakaran gitu ya kira-kira temen-temen ada di padang ilalang tuh otomatis kan api itu akan ngejar temen-temen kan gimana cara menyelamatkan dirinya caranya ya tebas dulu jarak amanmu 3 meter setelah itu bakar dari arah bakar dari posisimu supaya api itu menjauh nanti nah itu kalau kamu di hutan menyelamatkan diri dari kondisi kebakaran kalau misalnya gak ada posisi gak ada air gak ada apa-apa disitu ya aman ya bakar dari arah di ditinu gitu ya oke smootring nah smootring ini menyelimuti apa yang diganggu apa yang dipisahkan yang dipisahkan adalah oksigen dengan bahan bakar contoh tekniknya apa tekniknya misalnya kalau yang awam pakai pasir pakai tanah pakai karunggoni atau kain yang dibasahi ya kemudian pakai apa namanya pakai apar yang apa namanya tepung kimia dan foam gitu ya medianya nah itu semua terima nyelimut untuk memastikan bahan bakar sama sumber panas itu terpisah dari yang namanya oksigen itulah kenapa kalau kita bicara teknik pemadaman kebakaran SOP penggunaan apar itu setelah disemprot disapukan ke kanan dan ke kiri tujuannya apa seluruh permukaan kebakarannya tercover terselimut sama kalau simulasi menggunakan karunggoni atau kain basah yang dibasahi gitu ya ditutupkan misalnya pada saat simulasi pastikan celah-celahnya tidak ada yang terbuka supaya oksigennya tidak bisa masuk itu smooth ring kemudian ada yang namanya pooling ya ada yang namanya pooling nah kalau pooling ini ini artinya mendinginkan kalau mendinginkan itu biasanya bahan bakar yang diganggu itu adalah sumber panas contoh pengaplikasiannya misalnya pakai splinker pakai apa namanya pemadaman dengan air bertekanan pakai splinker pakai hidran atau misalnya pakai ember disirap itu teknik cooling termasuk pakai foam media foam itu selain menyelimuti dia juga mendinginkan kalau pakai busa kemudian selain ini apa lagi makanya nanti tekniknya tekniknya biasa yang diimplementasikan ini jadi kalau teman-teman misalnya satu area kerjanya terbakar misalnya teman-teman ada di satu apartemen atau di satu gedung ada satu ruangan yang terbakar salah satu resiko meluasnya kebakaran itu adalah penjalaran panas atau penjalaran suhu benar enggak karena bahan itu satu bahan itu ada yang namanya titik bakar titik nyala firepoint flashpoint dan firepoint ada 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 titik-titiknya kapan kapan dia terbakar kapan dia terbakar sendiri dan kapan dia terbakar secara terus menerus nah itu nanti hubungannya dengan suhu nah suhu itu kalau tidak didinginkan kebakarannya akan meluas makanya kalau teman-teman firefactor pakai hidran itu jangan semuanya fokus ke ruang kebakarannya saja ya kiri kanannya harus didinginkan supaya kebakarannya tidak meluas gitu ya itu namanya teknik hu cooling ya contoh misalnya kayak kemarin ya kalau misalnya di tanki-tanki yang kebakar kayak apa namanya di kebakaran-kebakaran kilak minyak gitu ya itu kan yang disemprot itu gak cuman yang kebakar bener gak atau teman-teman melihat firefactor orang-orang dangkat yang disemprot itu tidak hanya yang terbakar tapi area-area yang disekelilingnya yang diawati kan suhunya meningkat karena kalau suhunya sudah meningkat gitu ya benda atau barang itu bisa terbakar sendiri itu namanya firepoint gitu ya nah contoh misalnya bahan bakar-bahan bakar yang bisa menyala tanpa atau mesin-mesin yang tidak perlu ada sumber panas contoh kayak mesin diesel mesin diesel itu prinsip kerjanya adalah tidak memberikan sumber panas bener gak beda kalau mesin bensin gitu ya kalau diesel itu dia dikompresi aja suhunya dinaikin dikasih oksigen kebakar gitu ya bisa dipahami ya teman-teman ya itu kalau kita ngomong kemudian ada yang namanya inhibition of chain reaction nah ini ngomong bidang part api jadi kalau tadi ada segitiga api sebenarnya kalau sudah api itu nyala terus-menerus disitu ada proses kimianya nah yang diganggu adalah proses kimianya rantai reaksi kimianya itu digunakan yang namanya halon free ya ini bentuknya gas yang bisa diaplikasikan dalam bentuk apar gitu ya teman-teman ya nah itu biasanya medianya cukup mahal ya kalau yang apa namanya halon free ini yang gas dalam jenis halon free kemudian ada yang namanya delusion delusion itu adalah mengencerkan apa yang diencerkan pak oksigennya ingat oksigen itu untuk bisa terjadi proses pembakaran dia minimal 16 per 16 persen kalau kita encarkan kita turunkan presentasinya sampai di bawah 16 persen otomatis api atau kebakaran tidak bisa menyala caranya pakai apa pakai karbon dioksida ya nanti lihat teman-teman ya karena kebakaran itu butuhnya oksigen ketika disemprot pakai CO2 presentasi oksigen yang ada di area kebakaran tersebut pasti itu turun makanya api atau kebakarannya pak padahal ya bisa dipahami ya pak Belong siap pak Mitah siap kantor ini Jakarta dimana ya aku pengen di traktirin ngopi ya pak Belong siap jalan TB Sima Tupang pak oke nanti aku mampir lah ya kantor ku di Cimugur soalnya oh itu dimana pak di depan TSM oh siap nanti kita ngopi disitu Starbucks Pak Mitah lah yang teraktir gak enak lah yang harus yang teraktir aku ya bukan pak Belong TSMnya mana pak saya dulu di TSM pernah disitu aku di Raffles Hills wah itu mak luar biasa cari aja PT Interteknis Suriatera kakak hampir aja disitu iya 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 saya dulu disitu di DSM nya di H&M ya H&M nya ya ya H&M nya Pak komandan kereta cepat atuh gimana komandan kereta cepat oh iya stafi segera luar iya betul pak saya salah satu orang operasi nya pak dan pak Michael pak Dimas ya ya ST pegangnya paket tiga pak kereta cepat siap kita lanjut ya jadi sepil-sepil project ya nggak apa-apa pak nanti ajak-ajak lah pak lagi loker lah pak lagi nganggur nih boleh-boleh kalau mau tanya-tanya loker ke Pak Dimas Pak Dimas ada di sini Pak Dimas umur 44 udah GP gak aman oke kita lanjut ke yang namanya APAR oke ya jadi di sini ada yang namanya APAR ya kita bicara APAR ya singkatan dari alat pemadam api RIK RIK besar lawan kata ringan berat berat lawan kata ringan berat ya jadi alat pemadam api berat ada yang belum pernah lihat APAR boleh di kolom chat yang belum pernah lihat APAR apa pak APAR alat pemadam api berat yang belum pernah belum lihat di kolom chat yang belum pernah lihat ya yang sudah gak usah ada atau sudah pernah lihat semua Pak Najib belum Pak Iskandar belum Pak Agus Paisal belum oke oke Pak siapa ini Pak Agus mana Pak Agus mana Pak Agus mana Pak Agus oke belum bunur Lela monitor bunur Lela ya Pak kalau kerja naik motor atau naik apa naik motor sering ke pembensin kan ya nah nanti ajak kenalan APAR biasanya di setiap pembensin ada APAR ada Pak oke yang belum pernah lihat APAR silahkan ke SPG ya nah ini APAR nih yes yang belum pernah lihat APAR pembensin aja oke kita bicara definisinya dulu ya APAR itu APAR ya APAR adalah alat yang ringan yang mudah dilayani oleh satu orang saja untuk tujuan pemadaman pada mula terjadinya kebakaran nah maksudnya pada mula kebakaran itu pada mula kebakaran itu adalah satu sampai maksimal dua menit pertama saja dari yang namanya nyala api itu pertama gitu ya itu itu kalau kita bicara tujuan pemadaman pada mula terjadinya kebakaran jadi APAR ini akan efektif gitu ya apabila yang pertama kita kan kalau melakukan pemadaman kebakaran kan harus melihat situasi dan kondisi Pak jangan sampai kita melakukan teknik pemadaman gitu ya malah nanti menimbulkan korban jiwa benar gak apalagi nih pemadam kebakarannya tim tim tanggap darurat pemadam kebakarannya tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri yang sesuai pingsan iya karena bahaya kebakaran itu ada dua Pak ada hasapnya ada Pak panasnya nah yang sering terjadi orang itu apa namanya menjadi korban itu sebenarnya sebelum terbakarnya tapi karena sudah tidak bisa bernapas kehabisan oksigen duluan dari paparan asapnya itulah tadi kenapa saya sampaikan yang namanya tangga darurat itu wajib dipasang pipas atau fan yang sistemnya pressurize atau udah bertekanan supaya neken jadi asap yang dari luar gak bisa masuk ke tangga darurat jadi ketika orang evakuasi masih bisa bernafas nah itu pada mula terjadinya kebakaran nah kita kan gak selalu bisa tahu kebakarannya mulainya kapan benar gak nah gimana cara mengidentifikasinya kita masih bisa atau enggak kita lihat resiko-resiko yang sudah muncul disitu pak yang resiko-resiko yang kita lihat ini berbahaya pertama lihat kondisi asapnya kalau dalam ruangan atau luar ruangan sekalipun kalau asapnya itu sudah sangat mengganggu kita untuk bernafas sudah gak mungkin bisa pakai apar apar atau kalau kobaran apinya sudah sangat cukup besar kenapa karena apar ini kan jarak maksimalnya itu 3-6 meter benar gak betul kalau teman-teman dekati kebakaran itu saja teman-teman sudah gak bisa sanggup dengan suhu panasnya berarti sudah gak bisa pakai apar karena semakin besar apinya suhunya makin meningkat nah itu aja pak ya jadi jangan jangan konyol apalagi di pom bensin udah gede udah siap-siap meledak pakai apar misalnya udah pak bukan kita menyerah ya silahkan pakai strategi yang lain pakai hidran gitu ya kalau ada hidran atau panggil bantuan dapkan benar gak benar pak kira-kira begitu cuman kalau misalnya apa namanya kita apa namanya melakukan fair factor itulah kenapa kalau di tempat kerja itu selain alat-alat pemadam harus ada alat pelindung dirinya ada alat bantuna alat bantuna pasnya ada seragamnya yang fire retardan sepatu lengkapnya dari kepala sampai kaki ditambah ada yang namanya SCB SCBA self-contained breathing aparat aparatus kenapa? karena salah satu risiko kebakaran itu adalah asap asap itu banyak mengandung gas berbahag berbahag nah kira-kira begitu jadi kalau di tempat kerja kita kita bicara sarana dan prasarana mau itu kalau terjadi yang namanya kondisi kebakaran seperti ini mau memadamkan atau mengevakuasi orang pastikan tim evakuasi dan tim fair factornya itu memiliki perlengkapan APD dan alat bantu nafas yang jelas yang lengkap itu itu mula terjadinya kebakaran nah ini perbedaan antara APAR sama APAP jadi kalau APAR itu cukup dioperasikan oleh satu orang jadi gak perlu nanti Pak Belong sama Bu Nur Lela mengoperasikan APAR-nya berdua Bu Nur Lela yang gendong APAR-nya Pak Belong yang pegang nozzle-nya gak perlu cukup seorang aja kira-kira gitu ya iya Pak nah kalau APAR itu memang harus dioperasikan minimal dua orang kenapa karena beratnya berbeda kalau APAR itu kan maksimal 9 kilo jadi seorang bisa masih ngangkat tapi kalau APAR itu bisa 20 sampai 100 kilo tapi biasanya di lapangan itu paling banyak itu yang 50 kilo-an maksimal gitu ya harus dua orang kenapa karena salah satunya nanti mengoperasikan files-nya gitu ya atau tuas-nya nah yang satu pegang nozzle ya perfect gitu ya kemudian kalau APAR secara visual teman-teman yang sulit membedakan mana APAR atau apa namanya APAP kalau lupa poin 1 sampai 3 ini cukup lihat dari visualnya aja kalau sudah ada rodanya nah itu namanya APAR nah itu aja simpan oke dasar hukum tadi sudah saya jelaskan terkait cara-cara pemasangan dan pemeliharaan APAR nah buat teman-teman ya make sure kalau masang APAR itu sesuai permenakarnya karena kalau teman-teman sering masuk ke toko biru atau toko oranye di dekat ruka teman-teman ya itu biasanya di belakang kasirnya dipasang itu APAR tingginya 2 meter lebih benar gak atau bahkan mungkin ada di tempat kerjanya teman-teman dipasangnya 2 meter lebih tingginya dari permukaan langkah nah ini sudah diatur Pak ya tinggi pemasangan APAR itu nah nah jadi kalau kita apa namanya kita baca dari bab 3 bab 2 ini terkait pemasangan APAR apalagi di dinding itu maksimal tinggi pemberian tanda APAR nah tanda APAR itu yang mana sih yang segitiga Pak yang tadi disini ada yang di lampiran ini nah setiap APAR itu harus dipasang ini Pak untuk menentukan apa untuk mengidentifikasi posisi APAR nah ini tandanya tandanya aja paling tinggi itu tandanya itu palingnya kita lihat disini ya 125 cm dari permukaan lantai berarti APAR nya di bawah 125 cm anggap aja kita bedain 5 cm dari ujung segitiganya tadi berarti dia paling tinggi 120 cm nah kalau Bapak sudah pasang melebihi itu orang-orang yang menyusun regulasi ini itu sudah sadar betul kalau kita ini orang Indonesia jangan tersinggung ya rata-rata kan banyaknya yang semampai ya meter tak sampai kalau kira-kira cewek tingginya 155 cm APAR ini dipasang 2 meter gak mungkin kalau ada kebakaran dia harus nyari tangga dulu nyari kursi dulu dan lain-lain buat ngambil APAR nah ini paling tinggi paling rendahnya semana Pak paling rendahnya itu adalah minimal minimal 15 cm dari permukaan lantai ya kenapa supaya tabung APAR-nya nanti tidak terpapar benda cair atau apapun yang mengakibatkan korosi pada tabungnya gitu ya nah kemudian jarak pemasangan APAR antara APAR itu tidak boleh melebihi di 15 meter gitu ya ini kalau kita melihat apa namanya kita sesuai pemerintah namun ada kecualinya ditetapkan oleh pegawai pengawas atau ahli K3 umumnya ahli K3 di perusahaan sorry ya bukan ahli K3 umum ya tapi ahli K3 nya karena nanti kan ada ahli K3 spesialis kebakaran ya kalau kita ngomong kebakaran kira-kira begitu ya maksimal tidak boleh melebihi 15 meter karena APAR itu nanti ada ratingnya rating APAR namanya jadi nanti perbandingan antara apa namanya rating APAR itu perbandingan antara media gitu ya dengan kemampuan orang menggunakan APAR dengan luas permukaan kebakaran yang bisa dipadamkan itu namanya rating APAR kalau APAR yang bagus yang merek-merek maaf saya sebut aja kayak Viking gitu-gitu ada rating APAR biasanya di APAR gitu ya bisa dipahami ya teman-teman ya ini kalau kita bicara yang simple-simple nah nanti teknisnya tolong ikuti ini gitu ya jangan apa namanya jangan tidak mengikuti ini cara pemasangan kemudian pastikan di tempat-tempat yang mudah diakses dan mudah dilihat contoh misalnya area-area yang beresiko tinggi kebakaran contoh kayak ruang generator luar panel listrik dan lain-lain ya jangan ditaruh tabungnya di dekat atau di dalamnya misalnya ada ruang generator taruh di dalam ruang generator itu aparnya ketika generatornya meledak coba gimana mau ngambil aparnya ya kira-kira begitu ya susah taruh di luar mundur mundur gitu nih gimana nih teman-teman mau mundur kah oke kira-kira begitu ya jadi pemasangannya harus mengikuti permenaker nah kemudian inspeksinya apa saja yang harus diperiksa nah kalau pemeliharaan sebenarnya inspeksi APAR itu sesuai permenakernya itu bukan sebulan sekali cuman itu sebenarnya standar maksimal gak masalah karena sesuai permenaker ini standar minimalnya itu ada disebutnya dua kali dalam setahun jadi per enam bulan dia cuman kita kan ini standar minimal tapi kalau mau lebih cakep lagi makanya dibuat orang satu bulan sekali itu udah beyond compliance kalau compliance nya ini kalau kita lakukan sebulan sekali kan lebih bagus ya nah itu namanya beyond compliance juga yang penting jangan kurang dari ini tapi kalau lebih dari ini boleh nah itu kalau standar regulasi apa saja yang boleh apa saja yang harus dicek nah jadi kalau teman-teman bikin checklist APAR checklist APAR itu harus memuat informasi-informasi ini yang dicek ya bisa dipahami ya nah jadi yang diinspeksi itu harus memuat informasi-informasi ini gitu ya nah khusus yang CO2 teman-teman ya untuk APAR itu kan dia biasanya nggak ada ininya ya nggak ada apa namanya nggak ada apa pressure gauge-nya gitu ya gimana cara kita menentukan kapan dia harus diisi ulang kembali sebenarnya kalau CO2 itu kan nggak ada expired-nya ya tapi untuk menentukan kapan dia diisi ulang kembali itu ditimbang ya ditimbang jadi kalau ditimbang itu adalah berat tabung ya ditambah berat isi gitu ya ditimbang kalau beratnya sudah kurang berkurang gitu ya sebesar 10% gitu ya minimal sudah 10% kurang berarti dia harus diisi ulang kembali gitu ya nah nanti yang lain-lain silahkan dibaca disitu teknis oke teman-teman ya itu kalau kita bicara apa namanya APAR nah nanti disini disini ada lagi di APAR ini nanti kelas-kelasnya gitu ya nah sekarang kita bicara bagian-bagiannya tadi jadi nanti untuk memudahkan teman-teman pada saat inspeksi gitu ya nah disini itu ada yang pertama itu ada bagian handle atau tuas nah kalau APAR itu biasanya yang ditekan yang atas ya bagian atasnya yang ditekan nah supaya nggak ketekan-ketekan biasanya dipasang safety pin supaya safety pin yang nggak lepas dipasang segel nah segel itu nanti bisa dalam bentuk kawat atau nanti plastik yang udah putus kalau sekarang banyak ya plastik yang udah putus bukan kabel tis ya beda jangan pernah nyegel apa pakai kabel tis tengah mati nanti narik pinnya ya kemudian pressure jades nah ini yang namanya pressure jades ini ya saya zoom nih nah ini pressure jades ini warnanya biasanya merah hijau merah kalau dia ngarah ke sini merahnya berarti pressurnya sudah berkurang karena media ini supaya keluar itu cara kerjanya dikasih udara bertekanan gas bertekanan isi gasnya apa nitrogen kalau diisi oksigen sama aja bohong malah nambah apinya makin gede isinya gas nitrogen oke kemudian kalau dia nunjuk ke warna hijau itu ketekanan kerja kalau nunjuk ke paling kanan gini ini namanya over pressure nah gak semua apar itu ada pressure jagenya teman-teman ya benar gak pernah gak ngeliat apar yang gak ada jarumnya ini gak ada pressure gagenya ada kenapa pernah kenapa ya itu nanti biasanya itu menentukan cara kerja aparnya kalau yang ada apa namanya ada pressure gagenya seperti ini cara kerja apar itu adalah dengan sistem kerja pressure storage gitu ya pressure storage jadi di dalam tabung ini ada media langsung diisi aja pakai angin bertekanan gitu ya kemudian untuk ngukurnya pakai apa namanya pressure apa namanya pressure gauge kalau tabung apar yang gak ada apa namanya gak ada pressure jagenya itu cara kerjanya catrick sistem nah biasanya nanti akan kelihatan kalau yang pakai pressure jagenya atau yang pressure storage itu dia sekali ditekan kan pecah segel di dalam nah itu masih bisa digunakan sebelum sampai gasnya benar-benar habis jadi bisa stop and go bisa stop berhenti sebentar tekan lagi stop tekan lagi itu namanya pressure storage tapi kalau apar yang gak ada pressure jagenya yang cara kerjanya pakai catrick begitu sekali ditekan dia langsung keluar semua gak akan bisa teman-teman kontrol langsung sampai habis dia itu yang namanya catrick sistem oke itu terkait pressure jagenya yang dicek apa tadi dan ingat ya ini bukan untuk menentukan dia sudah expired atau belum jangan salah untuk menentukan expired atau belum itu lihat nanti di tanggal isi ulang kembali biasanya ada label kemudian disini ada selang dari metal ini ke metal ini namanya selang selang ini bisa dibokar pasak bisa diganti dengan yang baru kalau rusak dicek ada gak yang retak atau pecah kalau sudah ada retak atau pecah ganti kemudian disini ada nozzle nozzle ini nanti beda-beda ada yang ujungnya agak lancip ada yang ujungnya biasa kemudian ada yang dia kayak corong itu nanti tergantung medianya kalau yang medianya foam sama air biasanya ujungnya ini agak lancip agak kecil lubangnya supaya bertekanannya supaya dia bisa lebih jauh kemudian kalau yang powder biasanya agak biasa aja bolongannya kemudian kalau untuk yang CO2 biasanya kayak corong kayak corong nah cara megangnya pastikan megangnya di ujung jadi kalau megang selang itu sebenarnya di ujung gini gak boleh di tengah-tengah karena udara bertekanan jadi nanti malah ujungnya bisa ke kanan atau ke kiri hammer epek nah kemudian tabung kalau tabung kalau sesuai permenakernya itu warnanya itu baiknya warna merah standarnya dia warna merah untuk warna tabung apa itu nanti ada disini lihat dibaca disini warnanya merah ini suara saya masih terdengar masih Pak masih Pak aman masih Pak Mipta sangat jelas jadi nanti jangan karena perusahaan misalnya saipeng warnanya ada oranye karena sangat cintanya dengan perusahaannya dicerwana oranye gitu ya warnanya warna merah cuman teman-teman nanti gak perlu bingung kalau misalnya menemukan ada hapar-hapar yang warnanya selain warna merah contoh misalnya dia pakai standar-standar luar gitu ya NEPH atau gitu ya nah itu nanti teman-teman bisa menemukan warna tabung apar yang langsung mengindikasikan isinya contoh misalnya warna hijau berarti itu helen free warna biru misalnya dry powder atau dry chemical kayak gitu jadi gak keluar tapi kalau standar apar Indonesia warnanya merah ya kemudian ada tabung di tabung itu nanti ada label-label pertama ada label apar itu membuat informasi isi tabungnya ini foam kalau air water kalau CO2 ditulis CO2 kalau powder nanti ditulis dry powder atau dry chemical powder kemudian beratnya berapa ya kemudian nah ini yang tadi tak bilang biasanya di apar itu ada informasi apar itu bisa memadankan kelas kebakaran apa ya dengan catatan itu belum diisi ulang kembali kalau sudah diisi ulang kembali medianya khawatirnya berbeda sama-sama powder tapi medianya beda 7% nah itu harus ditanyakan ke si pendor oke kemudian ada satu lagi label nanti untuk yang tanggal isi ulang kembali ya ini bagian-bagian apar jadi make sure pada saat kita inspeksi sesuai poin-poin yang di apa namanya permenangan tadi dan pastikan alat-alat yang hubungannya dengan apar ini layak dan berfungsi nah biasanya ada beberapa apar yang di bagian lehernya ini ada bagian yang warna kayak warna hijau orang-orang mancing itu kalau malem dicetekin gitu intinya ada bahan yang dia menyerap cahaya jadi kalau tiba-tiba mati lampu gelap ada material di lehernya ini yang melingkar di lehernya ini bisa berpendar dalam gelap apa yang namanya kalau dulu batu cincin pospor nah bahan-bahan pospor kayak gitu tolar oke nah kemudian jenis-jenis apar nah apar ini ada yang sifatnya isinya padat ada cair dan nah namun pada umumnya ya teman-teman ya kalau apar yang konvensional itu kan ada apar itu kan kita operasikan gitu ya secara manual gitu ya teman-teman ya nah namun kalau sekarang karena dengan perkembangan teknologi gitu ya ada beberapa apar itu yang sifatnya itu bisa otomatik contoh misalnya kayak apar termatik nah kita lihat apar termatik ya nah ini biasanya dipasang di area-area yang beresiko tinggi terhadap kebakaran kayak ruang panel kemudian ruang server dan lain-lain area-area yang sifatnya memiliki resiko tinggi kebakaran kayak gini nah ini apar termatik biasanya dipasangnya di langit-langit nah ini sistem kerjanya dia kayak splinker teman-teman ya sistem kerjanya seperti splinker jadi nanti disini itu ada bagian splinker ketika dia terpapar panas ya suhunya 68 derajat nah ini dia akan pecah dia nyembur sendiri ke bawah ya kemudian ada kayak yang fireball gitu ya kayak bola gitu ya itu sudah terkembangkan teknologi ya nah ini ini biasanya bisa ditaruh aja sehingga ketika terpapar panas dia bisa pecah sendiri atau biasanya kita kita lemparkan ke arah apa namanya kebakarannya ya ini sudah ya apa namanya kita bicara apar yang sifatnya sudah apa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi ya oke itu tadi jenis-jenis apar kemudian teknik penggunaan apar saya yakin teman-teman semua disini sudah pernah ya yang namanya simulasi apar itu biasanya disingkatnya PAS ya yang paling penting di bagian ini ya jadi kalau sudah disemprotkan ya pastikan disapukan ke kanan dan ke kiri untuk memastikan seluruh permukaan kebakarannya sudah ter apa namanya terselimuti ya tekniknya smootri ya nah untuk penggunaan apar sendiri pastikan teman-teman kalau melakukan simulasi yang namanya simulasi apa itu tetap dibuatkan JSA-nya ya kemarin kan kita sudah belajar buat JSA ya benar ya nah nanti make sure teman-teman setiap simulasi apar itu dibuatkan JS JSA aku sambil apa namanya sambil JSA-nya kalau gak salah aku pernah sama tim menyusun apa namanya JSA untuk simulasi TSA simulasi apar karena penggunaan apar itu mengandung ada resikonya pernah kejadian aparnya pada saat dipakai meledak bahaya apalagi cara-cara pegangnya salah sejajar dengan dagu misalnya itu ada aspek-aspek safety yang harus teman-teman perhatikan sebentar kelihatan teman-teman jadi simulasi dan pelatihan kebakaran itu kalau kita identifikasi bahaya menggunakan JSA itu ada risiko-risikonya bahkan api tidak bisa mati ini contoh identifikasi bahaya kalau kita bicara simulasi apa oke kira-kira begitu simulasi apa namanya simulasi menggunakan apar atau hidran itu tetap dibuatkan JSA kalau teman-teman melakukan simulasi setuju ya Pak As Mayadi aduh ya jangan capek teman-teman melakukan simulasi ya di asetnya di perusahaannya eh beneran kejadian tak ada yang keserimpet kakinya masuk ke dalam apa namanya drumnya bahaya jadi kemarin sudah belas jar nyusun JSA pastikan seluruh kegiatan yang beresiko tinggi dibuatkan JSA benar gak jangan jangan disiasiakan harus selalu berlatih oke kemudian kita sedikit awareness aja pengenalan gitu ya saya yakin semua teman-teman di lapangan sudah melihat barang-barang ini gitu ya terkait proteksi api pertama ada yang namanya hidran 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 itu kita bicara adalah satu sistem proteksi kebakaran yang menggunakan air bertekanan sebagai medianya dalam memadamkan api atau kebakaran ya oke ketika kita bicara hidran ini ada komponen-komponen pertama itu ada yang namanya reserve oil ya atau disebutnya ground water tank kalau teman-teman mau perdalam ada di SKKNI nya ini ya untuk apa namanya hidran sistem pipa tegak SKKNI oke bisa dibangun di bawah tanah ya dalam bentuk front tank atau di atas perumpukan tanah ya dengan volume minimal 100 ribu liter atau bisa digunakan fair fighting selama 45 menit penggunaan oke kenapa ya karena butuh waktu juga kalau misalnya kita minta bantuan ke pihak damkar sampai di lokasi kebakaran kemudian secara pompa pompa hidran itu ada tiga jenis pompa gitu ya ada joki pump main pump ada diesel pump ya ada ada apa namanya ada joki pump main pump atau diesel pump nah yang selalu standby 1x24 jam yang menyala yang ini namun setelah dibuka misalnya dibuka apa kita pasang gitu ya konsimulasi atau perfecting ketika apa namanya nozzle nya kita buka berapa detik kemudian biasanya ini akan mati diatur di panel ini otomatik biasanya ini akan mati selanjutnya nyala yang main pump ini yang gede yang tengah ini akan terus menerus untuk perfecting namun kalau misalnya tiba-tiba listriknya dimatikan atau kita yang minta untuk dimatikan ke bagian engineering nah nanti yang menyala itu yang diesel pump ini diesel pump ini nanti secara otomatis akan nyala menggantikan main pump gitu ya nah biasanya yang harus dipastikan di make sure pada saat inspeksi bagian-bagian ini adalah tekanan-tekanannya terutama tekanan joki pump tekanan main pump tekanan diesel pump supaya nanti pada saat perfecting tekanannya itu gak anjlo itu nanti biasanya ada teknis pengukurannya pakai pitot test kalau gak salah jadi untuk mengetahui apa namanya keluaran airnya outputnya itu tekanannya berapa dan berapa liter air gitu ya volume yang dikeluarkan dari tekanan pakai pitot test nah itu kalau teman-teman sudah trainingnya ahli K3 kebakaran itu udah belajar oke kemudian pastikan kalau untuk yang mesin diesel ini akhirnya gak soap mesin yang terjadi itu karena gak diinspeksi akhirnya soap soap jadi pada saat link dimatikan dia gak bisa otomatisnya nyala kira-kira gitu ya teman-teman ya itu tiga jenis kok oke suara saya masih jelas masih jelas masih jelas sangat jelas oke soalnya ini kita lihat gak ada yang buka nih kan masih segar belum ngantuk jangan sampai aku jadi kayak jangan sampai aku jadi kayak penjual obat aja gitu ya sendiri jualannya tau baso pak kopinya masih dobel nih pak oke kita lanjut ya ini tiga jenis kompa kenapa harus tiga ya sesuai standarnya tiga ini kalau secara prinsip engineeringnya ya tiga ini kemudian disitu ada panel panel listrik untuk mengontropusi kompa untuk mengukur mengatur tekanan kompa biasanya tekanan-tekanan kompa itu diatur segini gitu ya langsung biasanya disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan karena gini teman-teman pada saat teman-teman kan kita itu ada yang namanya tes rutin untuk hidran ya biasanya sistem pipa tegak itu kan pipa-pipanya itu kan ada yang sistemnya kering ada yang sistemnya basah benar ya teman-teman hidran ya jadi pipa-pipanya itu dia ada yang sistemnya kering ada yang sistemnya basah nah khusus yang sistemnya basah itu kan harus sering-sering ya dites hidrannya supaya apa tidak ada karat di tabung-tabung tidak rusak tabungnya karena kalau airnya mengendap aja lama-lama rusak nah itu biasanya untuk ngetes hidran teman-teman itu harus memastikan jangan sekedar asal ngetes gitu ya asal ngetes sekedar berfungsi atau tidak cuma harus dipastikan pertama libatkan kalau misalnya orang yang diukur pitot tes orang engineering biasanya bisa lah itu untuk mengukur dibukaan nozzle itu berapa tekanannya dan berapa debit air yang keluarnya sesuai target dan kemudian pada saat ngetes hidran itu jangan sekedar dimana yang posisi bisa dites ya Pak Istio Avandi ya biasanya kan kita kalau simulasi hidran itu kan biasanya menyesuaikan kira-kira gimana yang bisa ya oh disana itu yang lagi longgar kita tes disana aja deh enggak bisa seperti itu ya yang harus dites itu dipastikan itu untuk memastikan tekanannya dan keluaran airnya itu sesuai pastikan yang pertama kali dites itu di tempat posisi pilar hidran atau hidran block yang paling jauh itu kalau datar ya yang paling jauh karena tekanan itu akan berkurang dengan jarak benar enggak gitu kemudian kalau dia hanya satu gedung tinggi gedung bertingkat yang dites di posisi yang paling tinggi karena tekanan itu akan berkurang di setiap di masing-masing lantai itu dia akan berkurang semakin tinggi tekanannya akan berkurang nah itu yang nanti untuk menjadi dasar untuk kita nyeting tekanan kom 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 bisa dipahami ya teman-teman ya gitu ya jangan sekedar asal ngetes oh ternyata lobby lagi kosong nih enggak ada orang enggak ada mobil enggak ada apa-apa kita tes disitu aja deh nah itu enggak enggak bisa begitu ya harus dites ya untuk memastikan ini sesuai kemudian ada pilar hidrat ini tujuannya untuk mengalirkan air yang terdapat tiga jenis ada one way two way three way ini tinggal dilihat aja disini nah ini kalau ada tiga berarti three way kalau ada dua two way kalau ada satu ya one way untuk menentukan jumlah pilar adalah luas bangunan dibagi seribu misalnya luas bangunan 10 ribu atau luas tanahnya 10 ribu dibagi aja seribu berarti harus ada 10 pilar hidran kira-kira gitu kemudian hidran box nah biasanya kalau diintegrasikan dengan fire alarm biasanya ada manual call point di bagian atasnya biasanya untuk nyimpan aksesoris fire fire hidran ada fire hose yang ini gitu ya kemudian ada hose nozzle ya yang ini gitu ya nozzle kemudian ada valve yang ini kemudian ada hose rex nah untuk teman-teman semua khusus yang kopling machino nah ini namanya kopling machino itu harus benar-benar dipastikan itu harus dilumasi ya bagian valve konektornya itu ya ataupun bagian laki perempuan ya pastikan yang khusus machino ini gitu ya dilumasi karena sering kejadian ya itu berkarat dia ya bisa dipasang gak bisa dilepas ya bisa bisa dilepas gak bisa dipasang ya nah ini ini jenis-jenis apa jenis-jenis kopling ini ini kopling machino ini ini kalau gak dilumasi suka sangkut-sangkut ya harus dipasang grease eh bener ya demuk itu namanya grease kan ya nah ini harus dipasang nih kalau gak ngarap kalau udah ngarap gak bisa dipakai dan kemudian resikonya kalau fire hose atau selang hidran itu pakai yang machino ini suka lepas karena cuman ini kan dipasang selang nih cuman dikawatin sama dia suka lepas kalau tekanannya tinggi nah bagusnya itu sebenarnya yang paling bagus itu yang stores nah ini kopling yang ini ini cakep yang lepas masangnya pakai palu kalau ini kalau tekanan tinggi paling cakep jarang dia lepas gitu ya teman-teman ya itu kalau kita bicara kopling mengopling kalau kita tapi juga jarang digunakan itu Pak tapi sebenarnya yang paling aman yang stores itu Pak iya tapi kalau kopling itu aku berapa kali simulasi atau misalnya firefighting lepas apalagi kalau gak dirawat apalagi yang sering terjadi itu ya teman-teman simulasi tapi ternyata ini gak dikeringkan gak dikeringin dulu gak dijembur dulu semangat langsung gulung aja simpen hidran bapak udah pecah-pecah biasanya iya pecah-pecah rusak jadi kalau habis simulasi itu ini dikeringin dulu dijemur dulu digantung ini diarahin kebawah koplingnya dua-dua baru digulung disimpen lagi kalau nyimpennya boleh nanti yang digulung begini atau dipasang di rack kalau aku lebih suka digulung tinggal dilempar aja tapi harus latihan untuk melemparnya kalau gak latihan nanti gak maksimal nah kemudian Siamis Connection ini biasanya ada di bagian depan ya deket-deket lobby atau di jalur-jalur utama di bagian depan lah intinya jadi kalau reservoir tadi kehabisan air pada saat kita perfecter ini itu nanti kita langsung disupply dari luar pakai yang namanya Siamis oke kemudian selanjutnya itu ada yang namanya Splinker Splinker ini sistem kerjanya sama seperti tadi yang tak jelaskan kayak apa-apa termatik cuman ini dia terkoneksi ke pipa pipa apa namanya yang berhubung dengan terhubung dengan sistem pipa hidrat biasanya nah sistem kerjanya adalah ini akan membaca suhu panas dia akan terpapar panas kalau suhunya sudah kena di 68 derajat celcius nanti si apa namanya si ini itu akan pecah ketika dia pecah airnya nyembur nyembur ke bawah gitu ya dengan dengan settingannya tergantung semakin tinggi atau semakin rendahnya pemasangan hidratnya itu luas apa namanya jarak semprotnya luas jangkauannya nah yang sering terjadi saya lihat di Jakarta itu apalagi di basement dis-bastement itu harusnya kan benarnya pasangnya ke bawah gitu ya itu dibalik ke atas itu gak boleh ya percuma aja dipasang dan ini harus disimulasikan juga dites biasanya di bagian-bagian basement atau di bagian dekat dengan apa namanya pompa hidrat itu ada untuk tempat khusus ngetesnya beneran dibakar ini dikasih api gitu pecah apa enggak khusus untuk apa namanya untuk alat ini yang kait tabung kecil ini itu warnanya bisa berbeda-beda gak cuman warna merah kita lihat jadi warnanya itu ada beda-beda sesuai dengan nanti target suhu target pengamanan target suhu yang ingin dicapai tapi biasanya yang warna merah ya kalau dipakai karena dia suhunya paling rendah sendiri karena kalau yang lain itu bisa untuk mendeteksi suhu yang lebih tinggi sudah kelihatan belum sudah yang ini belum kelihatan Pak Mista belum ya sudah ya belum belum Pak belum Pak belum Pak belum ada Pak ini ya kalau biasanya kan yang merah suhunya itu targetnya 68 derajat celcius semakin ke sini suhunya makin tinggi biasanya menyesuaikan area kerja karena kalau misalnya di area-area kayak peleburan biji busi apa dan lain-lain itu kan suhunya makin tinggi karena kalau dipasang ini tiap hari pecah dia padahal belum terjadi kebakaran jadi warna-warna tabungnya itu bulb namanya itu berbeda lighting springer oke kalau mau di screenshot monggo kalau enggak bisa di google atau di ingat-ingat oke itu springer kemudian sistem fire alarm ada yang addressable full addressable ada yang semi addressable nah itu diatur di pemerangkar yang ini nah ini diaturnya disini kalau masalah setelah si alarm kebakaran tapi kalau bilang otomatik itu kalau dia sudah terintegrasi gitu ya ada detektor panas detektor kasar detektor HP titipan oke nah itu kalau kita ngomong regulasi yang mengatur biasanya ini kalau yang full addressable gitu ya ketika ada sistem deteksinya terpasang itu biasanya dia enggak perlu ada manual pull point diteken gitu ya misalnya ini enggak perlu diteken kalau sistem deteksinya sudah mendeteksi alarmnya akan menyala kira-kira gitu dan akan ngasih tahu nanti di MCFA-nya ya main control fire alarmnya posisi area mana gedung berapa lantai berapa yang menyala terbakar ya nah tinggal nanti kalau misalnya ada operator control roomnya kontrol-operator control room akan menghubungi itu security yang ada di area terdekatnya tim tanggap di area terdekat untuk ngecek gitu ya kalau ternyata nanti ternyata betul ada kebakaran itu sebenarnya pasti nanti disuruh perfecting ketika 1-2 menit nggak padam baru nanti biasanya yang melakukan perfecting tim perfecting ini info lagi ke operator ya supaya nanti mengaktifkan yang namanya tim tanggap darurat atau biasanya baru dilakukan yang namanya evakuasi penuh ya oke kemudian ini manual call point nah biasanya ini kalau diteken yang nyala itu hanya yang ada di lantai itu saja ya karena kalau dia yang sudah full addressable untuk bisa nyala semua itu harus ditekan dari MCFA-nya yang kontrol file alarmnya oke baru semuanya nyala untuk kalau misalnya ada apa namanya ada sering terjadi alarm palsu ya biasanya kan sering ada alarm palsu itu tiba-tiba nyala koordinasi dengan bagian engineering pak dicek bagian kabel-kabel instalasi diagram wire diagramnya jangan sampai ada kendala konsulating atau lain-lain ya apalagi kalau misalnya ini belum dipercayain gitu ya karena kalau untuk matikan kan kita kalau ditekan harus ditekan lagi supaya dia mati dengan merusak itu pak ya kira-kira begitu ya teman-teman ya biasanya kalau dia suka ada alarm palsu itu ada gangguan di sistem apa instalasi kabel atau misalnya di fire alarm control panelnya secara sistem perlu di reset biasanya itu nanti bisa koordinasi ke bagian engineering atau misalnya bila diperlukan panggil pendornya untuk dicek misalnya seminggu sekali alarm palsu karena sangat mengganggu terutama misalnya di apartemen di hotel nah kemudian ada flame detector untuk mendeteksi nyala api tapi jarang ini biasanya di industri-industri yang igas dan lain-lain oke kemudian smoke detector biasanya ini sering ditutup-tutup nih kalau yang suka ngerokok jangan di bebas oke nah sekarang rambu-rambu dan fasilitas evakuasi nah ini sifatnya sedikit sharing saja gitu ya jadi di dunia ketiga itu ada beberapa standar terkait safety sign teman-teman nanti bisa ikut standar osa gitu ya atau nanti bisa ikut standar iso ya kalau misalnya mau pakai standar iso nanti teman-teman bisa pakai iso 7010 cara membuat site nanti ini secara general ya jadi kalau teman-teman membuat rambu k3 itu harus mengikuti standar karena warna itu menunjukkan arti ya contoh misalnya larangan larangan itu biasanya selalu dipasang vektor larangan ini kemudian di bawahnya kalau mau nulis itu dia warnanya merah tulisannya putih itu larangan misalnya dilarang merokok pasti fontnya warnanya putih background belakangnya warnanya merah itu kalau larangan nah warna merah juga biasanya mengindikasikan untuk rambu-rambu atau peralatan-peralatan kebakaran contoh misalnya kayak apar hidran tulisannya itu kan pasti backgroundnya merah tulisannya putih nah kalau kondisi aman atau tanggap darurat misalnya kayak rambu-rambu evakuasi ya untuk kotak-kotak P3K itu backgroundnya hijau tulisannya putih assembly point gitu ya assembly point gitu ya kemudian kalau bahaya atau peringatan misalnya awas terjepit ya ada bahaya ular ada bahaya listrik nah itu backgroundnya merah tulisannya putih kemudian faktornya biasanya segitiga bukan segitiga bukan biasa memang segitiga begitu nanti di dalamnya ini ada nih bentuk-bentuk faktornya nah kemudian kalau kewajiban nah kalau kewajiban itu biasanya dia backgroundnya biru tulisannya putih misalnya wajib pakai helm wajib pakai apa nah itu biasanya faktornya juga warnanya biru ya dan warna faktornya putih itu kewajiban atau perintah nah itu kalau kita bicara rabu-rabu K3 nah biasanya yang hubungannya nanti banyak dengan fire itu biasanya itu larangan warna hijau rabu-rabu warnanya hijau nanti standarnya kalau teman-teman mau pakai yang ISO ISO-nya ISO 70-10 kalau mau OSAR nanti pakai standar OSAR ISO 70-10 untuk jadi faktor-faktornya sudah ditentukan pakai kode-kode ini ya jadi nanti nggak asal-asal aja faktornya tinggal di download jadi ini kodenya yang maksudnya M001 B001 W001 nah jadi dari masing-masing faktor ini nanti ada kode kayak begininya jadi kalau teman-teman mau download nanti tinggal di apa namanya tinggal di download aja di cari tinggal maunya ekor contoh misalnya berkaitan dengan rambu-rambu apa namanya evakuasi yang ini nanti ada semua kode-kodenya kira-kira gitu ya teman-teman itu kalau kita bicara apa namanya contoh misalnya kayak bahaya listrik itu download aja nanti W012 ISO 70-10 jadi nanti muncul faktor itu berapa tadi W012 ISO 70-10 nah nanti faktornya akan muncul nah tinggal di download aja kan jadi nanti di bawahnya tinggal ditulis dibuat tulisan bahaya list listrik atau desainnya kayak model nah untuk nyari faktornya ini tinggal lihat kode-nya nanti tinggal teman-teman buka aja disini download aja ya teman-teman jadi paham ya siap 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 jadi gak ngasal gitu ya gak ngasal bikin yang namanya safety sign atau warning sign jadi gak asal sekedar oh bikin aja begini gak harus ada acuan oke itu tadi rambut kemudian contoh-contohnya tadi yang aku bilang ya contoh misalnya yang ngadep ke kiri berarti E001 kalau ngadep ke kanan berarti E002 kalau standar yang untuk assembly point berarti E007 nah contoh misalnya teman-teman mau bikin rambu-rambu assembly point gitu ya nah berarti harus cari dulu yang ISO E007 supaya nanti desainnya gak salah kapra jadi nanti ketika bikin rambut assembly point standarnya ikut yang ini supaya karena ini kan standar internasional jadi ketika ada ekspatriat dan lain-lain dia paham langsung oh ini assembly point gitu ya teman-teman gambar aja desain sendiri harus ngikutin standarnya oke kemudian fasilitas evakuasi ini biasanya nanti ditentukan di SOP tanggap darurat ya jadi nanti tergantung kondisinya apa itu nanti sarana dan perasaranannya pasti ngikutin nah kemudian ini standar minimal kalau terjadi yang namanya kebakarannya namun di SOP itu pastikan benar-benar ketika menyusun satu SOP pastikan tersosialisasi dengan baik supaya kapan mensosialisasikannya pada saat simulasi tanggap darurat atau sebelum ya misalnya kita sudah induction pada saat kita melakukan pembentukan SOP disusun sudah ditandatani disahkan itu ketika baru keluar sudah satu dokumen harus disosialisasikan dulu ke seluruh pekerja kemudian diulang-ulang di refresh itu bisa melalui yang namanya safety induction atau pada saat kita mau melakukan simulasi keadaan darurat supaya apa semua orang tahu apa yang harus dilakukan pada saat terjadi keadaan darurat nah kalau untuk tim tanggap daruratnya yang mulai sebelum terjadi pada saat terjadi dan saat sudah terjadi itu kalau kita bicara SOP tanggap darurat kira-kira begitu ya teman-teman ya oke saya mau sharing sedikit oke bentar aku sambil nginget-nginget nah kemarin kan aku ada janji ya untuk bahas yang namanya manajemen resiko untuk menentukan satu bahaya yang diidentifikasi kemudian kita menentukan tingkat resikonya itu besarnya berapa atau levelnya dimana ya namun sebelum itu kita break dulu apa namanya 3 menit ya kita break dulu 3 menit silahkan ngobrol silahkan bikin kopinya silahkan ngobrol dulu ya ini udah 5 watt ini nah ya kita nge-break kita nge-break kita nge-break 3 menit ya oke siap siap tambien beri saya pula siap kita nge-break kita nge-break kita nge-break kita nge-break Terima kasih. 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 panas secara kondukti adalah A Alva A A A Yang harus dilakukan B B C Charlie 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 Kecoh Semuanya tuh Terkecoh Terkecoh C C C C C C Charlie 1 tahap Pengembangan api pada ruangan tertutup Gimana pada saat itu Kecepatan Kecepatan Menjalanan api meningkat Demikian Terutup Dari apa ini Dari Flashover Flashover Ambon Pemusian hidrostatik beradab alat pemadam api ringan adalah setiap Apa Apa Bond A D Alva Tidak tahun Tidak tahun Tidak tahun atau lima tahun Lima tahun Demak Tidak apa lima Tidak apa lima Tidak apa Masuk manajemen penanggulangan Kepada Dari Kepaya kontrol Amankan Amankan Pelatihan C C C C C C C Carly Tidak termasuk Pelatihan Pelatihan Tidak Lulus Lulus Mantap 95 Mantap Untuk Team Fire Teki malam hari ini Mata Maksih banyak pak Siflaku Apa yang ditampaikan Bang Mista Benar-benar D Los 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 Iya pak Soalnya sama pak Winston Nanti mau diajak kopi Kalau benernya banyak Kita lanjut lagi ya Oke kita lanjut Bayar hutangnya kemarin Gak lama kok paling 10 menit Harusnya teman-teman sudah bisa Menentukan atau bisa Melakukan penilaian resiko Oke sebelum Masuk ke situ tadi ada Pertanyaan ya Yang penyalaan serentak Berkaitan dengan Kenaikan suhu Jadi ketika terjadi kebakaran Kalau suhunya itu menaik Kemudian tiba-tiba semuanya terbakar Satu kali dalam satu waktu Itu namanya flash over Nah disitu tadi yang B Ada yang namanya backdraft Nah biasanya yang paling ngeri Ini suara aku masih terdengar ya teman-teman Masih Ini teman-teman ya Kalau teman-teman ngeliat Apa namanya Ngeliat logo damkar Itu kan kayak ada kapak Bener gak Kayak ada kapak ada linggis Bener gak Nah seperti ini Background saya ini Nah kayak yang di belakangnya Pak Suharyanto itu ada kapak Jadi ada salah satu resiko kebakaran Bagi tim pemadam Ingat ya tim pemadam ya Jadi di dalam kegiatan pemadaman kebakaran Itu yang dikhawatirkan itu adalah flash over dan backdraft Kalau flash over itu suhunya langsung tiba-tiba satu kali pang gitu ya Kebakar semua Nah kalau backdraft itu adalah satu kondisi kebakaran Biasanya dalam ruangan Pak Ruangan tertutup gitu ya Itu dia kekurangan oksigen Jadi panasnya naik tinggi Oksigen Itulah kenapa Tim fire factor itu kalau yang di gedung-gedung Itu biasanya dia buat ventilasi Ketika si apa namanya Si apa terjadi satu kebakaran Tujuannya apa Supaya tidak terjadi yang namanya backdraft Nah backdraft itu adalah Ketika teman-teman ya melihat satu situasi atau kondisi Misalnya ada salah satu ruangan terbakar Nah biasanya kan di ruangan tuan ada pintu ya Ada jendela atau ada ventilasi gitu ya Nah ciri-ciri backdraft itu adalah Ketika ada asap yang keluar masuk Keluar masuk Pak Jadi keluar masuk lagi Keluar masuk lagi Nah itu tanda-tanda backdraft Itu kalau teman-teman melihat kondisi begitu Tiba-tiba pintunya teman-teman buka Itu tiba-tiba langsung bisa meledak gitu Nah itu namanya backdraft Jadi itu salah satu kondisi yang sangat ditakutkan oleh fire factor Atau petugas pemadam kebakaran Jadi nanti teman-teman silahkan nonton di Youtube ya Itu nanti berkaitan dengan backdraft ya Pada saat kebakaran Tonton aja di Youtube Nanti bisa di apa namanya Bisa teman-teman bisa dapat pengetahuan Ya jadi teman-teman nanti bisa melihat Backdraft itu apa Nah itu yang paling di apa namanya Nah ini contoh videonya Ya coba keopen dulu Ya keluar masuk Keluar masuk Keluar masuk Nah ini contoh-contoh backdrop Itu ya teman-teman ya Itu bahaya itu kalau kita lagi perfecting Bisa langsung lewat kita ya Pak Suharyanto ya Siap Itu backdraft itu namanya Jadi hati-hati kalau misalnya melihat satu kondisi kebakaran Asapnya kayak tadi tuh Keluar masuk Keluar masuk Keluar masuk Kalau teman-teman tiba-tiba mau Kan kadang-kadang kita berusaha tuh untuk memadamkan Main teman-teman buka aja pintunya Oksigen langsung masuk Meledak dia Pak Ya tipe dulu Pak Nah makanya harus dicek dulu Saya bilang tadi Sama kayak mau pakai APAR Cek dulu Jangan sampai menambah korban Nah kita langsung masuk dulu ya Ke hutang saya yang kemarin Nah ini kan ada salah satu Sudah kelihatan ya Ya Sudah Pak Di sini ada bahaya Iya Pak Keluar masuk Di sini ada bahaya Dan di sini ada Kalau bahaya kan kemarin sumbernya banyak ya Ada biologi, kimia, fisika, ergonomik, elektrik Nah contoh di sini adalah ikan hiu Nah bahayanya sumbernya ikan hiu yang ada di laut Nah ini adalah kategorinya jenisnya bahaya Pak Fisika, kimia, atau biologi? Biologi Biologi Nah resikonya itu adalah bentuk nanti kemungkinannya Dikalikan dengan tingkat keparahan Itu namanya resiko Ya resiko itu untuk menentukan tingkat resiko Itu adalah perkalian antara tingkat keparahan Dikalikan dengan kemungkinan terjadi Nah ini kan kalau ada hiu Kalau misalnya kita berenang masuk ke dalam Itu kan ada nanti resiko digigit atau di Telen hiu, bener gak? Ya Anggap aja digigit kimia Ya resikonya Nah untuk menentukan apa resiko digigit hiu itu berapa Tingkatnya apakah sedang rendah atau tinggi Itu perlu diukur, dihitung Itu ya Dengan cara nanti melihat beberapa kondisi dari faktor kemungkinan dan tingkat keparahannya Nah biasanya Kalau kita ngomong bahaya Resiko itu akan muncul kalau ada yang namanya aktivitas Makanya kita selalu bilang kecelakaan kerja Bahaya resiko kecelakaan kerja Kenapa? Di tempat kerja itu pasti ada resiko Kemudian ada nanti kondisi darurat dan lain-lain Karena ada yang namanya aktivitas Jadi kalau ada aktivitas Kemudian di situ ada bahaya Pasti akan muncul yang namanya resi-resiko Ya makanya kita Kalau konsep manajemen resiko itu kan prosesnya tiga Ya dari gambar ini kita bisa jelaskan Pertama kita identifikasi bahayanya apa Bener gak? Kemudian kita nilai resikonya Penilaian resikonya Apakah tingkat resikonya rendah sedang atau tinggi Kemudian kita lakukan pengendalian resi-resiko Cara pengendalian dengan apa kemarin? Hierarki kontrol bahaya Ya ada eliminasi, substitusi, rekayasa engineering Administrasi kontrol dan AP APD Nah ini konsep Kalau kita bilang konsep manajemen resiko Ya contoh ini yang saya jelaskan kemarin Ini rekayasa teknologi ya Rekayasa engineering Jadi pas berenang langsung dipager sekelilingnya Jadi ke U-nya gak bisa mah Langsung disolasi kan Kemudian kalau administrasi dipasang Rambu-rambu Awas ada di U Nah kemudian pakai APD tetap berenangnya Pakai baju jirah gitu ya Yang dari besi biar kayak digiti Nah cuman harus yang pasti Kalau menentukan APD harus sesuai Jangan pula berenang pakai baju besi Digiti Enggak Nunggu gitu kan Tegelam Iya karena menentukan APD itu Jangan sampai menimbulkan bahaya Bah Baru Iya Itu loh Misalnya nih Dulu kan pernah teman-teman lihat Ada helm Helm itu helmnya bahannya metal Bener gak? Ada Betul Orang dulu berpikirnya Yang penting kalau ketimpa Karena metal keras kan Iya Jadi kepala aman Tapi ada bahaya baru muncul Kalau dia bekerja dengan hubungannya elektrik Kenapa? Karena metal menghantarkan listrik Nah itu namanya bahaya baru Makanya sekarang didesain kan bahannya Kita menghantarkan listrik Kira-kira begitu Nah sekarang kita belajar bagaimana melakukan Yang namanya penilai resiko Nah itu nanti biasanya pakai Toolsnya itu pakai yang namanya Hira DC Ya Sudah kelihatan belum? Belum Pak Belum Pak Teman-teman nanti Biasanya kalau kita melakukan penilaian resiko itu Nanti ada yang namanya Risk register atau Apa namanya Hira DC Nah biasanya nanti Di Hira DC itu kita akan buat yang namanya Hazard list atau hazard source Itu nanti mulai dari aspek keselamatan Kesehatan Aspek keselamatan Aspek security Kemudian nanti aspek environment Atau lingkungan Nah jadi kalau yang Perusahaan-perusahaan yang sudah mengintegrasikan Apa namanya Sudah menjelaskan Aspek HSSE gitu ya Health safety security Sama environment Security itu nanti untuk Apa namanya Analisa risikonya itu Nggak dibisa Jadi nanti kalau misalnya Mau buat rentpam Apa dan lain-lain itu Tinggal di Di listing dulu Oke kemudian nanti Untuk menentukan yang namanya Tingkat resiko Teman-teman harus punya Di perusahaan itu Harus ada standar Risk matrixnya Nah ini namanya Risk matrix Nah jadi untuk menentukan Tingkat resiko Nah kalau ini kan Dia standarnya itu ada 5 ya Ada sangat kecil Ada kecil Sedang Besar Dan sangat Besar Tingkat apa namanya Ini tingkat resikonya nih teman-teman Gitu ya Kalau kita ngomong tingkat resikonya Sorry Ini tingkat resikonya Ada low Low to moderate 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 to high Dan high Nah untuk menentukan resiko tadi Yang digigit Itu masuknya yang mana Dari 5 ini Gitu ya Nah itu kita harus ngeliat Apa namanya Dampak ini Maksudnya Si severitynya Tingkat keparahan Dikalikan dengan tingkat Kemungkinan Nah jadi Tingkatan severity Atau dampak itu ini Sekalanya 1 sampai 5 Kemudian Untuk tingkat Apa kemungkinan terjadinya Itu skalanya sama 1 sampai 5 Nah Untuk menentukan Sekala kemungkinan 1 sampai 5 ini Atau menentukan Sekala dampak 1 sampai 5 ini Teman-teman Harus ngeliat Keterangan Si Kemungkinan Dan keterangan Severity Contoh Misalnya Kalau kemungkinan Kemungkinan ini kan Kalau kita ngeliat Di risk metric ini kan ada Sekala 1 sampai 5 Nah kemungkinan Contoh misalnya Kemungkinan digigit Hiu tadi Kalau misalnya kita Berenang Kita harus menentukan Sekalanya yang mana Nah untuk bisa menentukan Sekalanya yang mana ini Teman-teman harus Ngeliat disini Oke Jadi 1 itu Keterangannya ini Kalau 2 itu Keterangannya ini Kalau 3 Keterangannya Terus Terus Nah misalnya Nilainya 1 Berarti Di tempat tersebut Nah misalnya Itu pantainya Ada di pantai mana Kira-kira yang Yang paling Ada Nggak mungkin Dicarita Mungkin Di pantai ini aja Yang ada lagunya Yang Pak Didi Keput Parang Tritis Misalnya Semua pasti tahu Adanya di Jawa Tengah Jogja Pantai Parang Tritis Ada kemungkinan Digitiu Nah kita harus lihat Ketika kita berenang Di pantai Parang Tritis Kemungkinan Apa ini kan Sorry kita ngomong Kemungkinan yang ini ya 1 sampai 5 nya ini Kemungkinan terjadi Digit itu Seperti apa Nah itu kita harus Ngeliat data Nggak bisa nebak-nebak Ya Nggak bisa nebak-nebak Harus lihat data Contoh Kita lihat di probability nya Kemungkinan Orang digigit Kita harus lihat data Nah kita lihat nih Kejadiannya Kalau Ini ada Ada skala ya Jadi ada setahun Kemudian dalam Satu terakhir Atau ada Dilihat Definisi Contoh misalnya Tidak pernah terdengar Di pantai Parang Tritis Orang digigit Berarti nilainya Satu Kemudian pernah terdengar Di industri Atau gedung perkantoran Nah maksudnya gini Kemudian jarang terjadi Pernah terdengar Di industri PT.ABC Atau Pantai Parang Tritis Atau area sekitarnya Ya maksudnya Ini Enggak 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 terjadi Di pantai Parang Tritis Tapi di pantai sekitarnya Misalnya ada Pantai Parang apa Parang apa Kanan kirinya Pernah terjadi Tapi bukan di pantai Parang Tritis Berarti nilainya Dua Nah kalau pernah terjadi Satu kali Dalam Seratus tahun terakhir Misalnya Ya jadi Sekalanya itu Seratus tahun kebelakang Pernah terjadi Di pantai Parang Tritis itu Misalnya 25 tahun Yang lalu gitu ya Itu kan masih masuk Ke 100 tahun terakhir gitu ya Berarti nilainya T Tiga Pernah kejadian di Parang Tritis Di GITIU 25 tahun yang lalu gitu ya Nah berarti nilainya Tiga kemungkinan Kemudian pernah terjadi Di wilayah operasi PT.A Di pantai Parang Tritis Kita ngomong di pantai Parang Tritis gitu ya Hingga satu kali Dalam satu tahun terakhir Atau adanya kondisi Yang memungkinkan Kejadian dapat terjadi Di wilayah operasi PT.A Parang Tritis Hingga Satu kali per tahun Nah misalnya Dalam satu tahun ini Nah di tahun Dua ribu Apa namanya Dua ribu Dua tiga ini Pernah terjadi sekali Orang digigit hiu Dalam satu tahun kebelakang Nah itu berarti Nilainya Empat Ya Kemudian Kalau terjadi Beberapa kali Dalam satu tahun terakhir Misalnya dua kali Atau tiga kali Pokoknya intinya Lebih dari sekali lah ya Berarti nilainya Lima Lima Nah berarti nanti Untuk menentukan Satu sampai limanya Kemungkinan tadi Digit hiu Untuk menentukan Di apa Di skala risk metric ini Itu kita melihat Kondisinya Nah misalnya Contohnya Pernah terjadi Apa namanya Di parang tritis itu Sekali Di tahun 2023 kemarin Berarti nilainya Berapa Probabilitinya Minor Enggak Nilainya Probabilitinya Berapa Kalau pernah terjadi Sekali Di setahun terakhir Kemarin digit hiu Empat Berarti nilainya Empat 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 ya Jadi ya Karena dia Di satu tahun kebelakang Pernah terjadi Satu ke Satu kali Tapi kalau satu kalinya Itu ternyata Bukan lebih dari setahun Berarti dua tahun yang lalu Atau tiga tahun yang lalu Atau seratus tahun yang lalu Berarti nilainya Baru tiga Gitu ya Teman-teman ya Maksudnya empat itu adalah Dalam satu tahun kebelakang Rentangnya Nah itu berarti nilainya Empat Nah berarti kita kunci dulu Di sini nilainya Empat Kemungkinan orang digigit hiu Di nilai Di pantai Parang tritis Gitu ya Nah kemudian Kita harus melihat Dampaknya Kira-kira dampaknya Kalau orang digigit hiu Itu apa sih Paling parahnya Nah kita lihat Di severity level Gitu ya Nah kita lihat di sini Nilainya Nah ini Kalau kita melihat Ini kan nilainya Dari sini ya Satu sampai lima Ya levelnya Nah kita lihat nih Kira-kira masuk yang mana Gitu ya Misalnya Kalau kita ngomong Ke orangnya nih Ke people nih Nah kita lihat yang people Di sini Ini kelihatan ya Kursor ku ya Kita melihat Dampaknya dari si Orangnya dulu Kira-kira Ini kan kalau yang Levelnya satu Ini kan Gak ada Gak ada Efek ya Terkait performa aja dia Kemudian Hanya ditangani Dengan P3K Kira-kira Kalau digigit hiu Apakah cukup Hanya pakai P3K Tidak Kemudian Di atasnya Medical treatment case Agent capable of Minor health effects Which are reversible Maksudnya Dia hanya sekedar Penanganan medis saja Kemudian dia bisa kerja lagi Kira-kira Kalau digigit hiu Masih masuk ke sini gak Kayaknya enggak Enggak Kemudian Non permanent disability Restricted work case Maksudnya Dia sudah ditangani medis Gitu ya Tapi dia masih bisa Kerja lagi Kemudian yang di atasnya Adalah single fatality Permanent disability Maksudnya cacat permanen Atau bisa meninggal Kemudian Ini kalau nilainya Empat Nah kalau Kalau dia Apa namanya Yang nilainya lima Itu dia lebih dari Satu orang Yang celaka Kira-kira Kalau misalnya kita ngomong Digigit hiu Kalau misalnya kita ngomong Berenang sendirian Misalnya Berarti kemungkinan Nilai tingkat keparahannya Itu adalah Empat Karena kalau digigit hiu Itu kemungkinannya Kalau gak cacat permanen Yang meninggal dunia Bener Nah berarti nilai level Severity nya Empat Nah kita balik lagi Ke risk metric Tadi probabilitas nya berapa Empat Empat Tingkat Severity nya Empat Empat kali empat berapa 16 16 Nah disini ketemunya kan Kalau kita tari garis lurus kan 16 Nah 16 ini kita lihat Di tingkat resiko 16 masuk yang mana Berarti Maksudnya ke resiko Hi 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 Resiko ting Kalau sudah teridentifikasi tingkat resikonya Ini ada yang namanya tindakan yang harus perlu dilakukan Ya yang ini nih Ya tindakan yang harus perlu dilakukan berkaitan dengan tingkat resiko Jadi kalau tadi resiko Berarti itu apa namanya Sudah teridentifikasi tinggi Nah itu harus dijelaskan disini Apa yang harus dilakukan Dilakukan Bisa dipahami teman-teman ya Gampang gak Melakukan penilaian resiko ya Penting nanti Paham table ya Pengertian dari Keterangan probability Kemungkinan dan tingkat kepar Untuk menentukan resiko Itu harus dikalikan antara Tingkat apa namanya Tingkat kemungkinan dan tingkat kepar Keparahan Contoh misalnya Kita ngomong Sekuriti Kita cari disini ya Sekuriti yang mana ya Resikonya Kita cari Nah ini Sekuriti nih Ya contoh misalnya Demonstrasi Kemudian konteknya di sekuriti ya Misalnya ada resiko Tindakan sabotase Atau pencurian barang dari lu Ini tingkat resikonya ternyata pada saat di Cek Di tempat kerjanya Medium Cuman belum tentu di tempat kerja teman-teman Medium juga ya Karena yang berbeda Tingkat resikonya Karena tadi harus melihat Data Dan kejadian sesungguhnya Di tempat tersebut Nah itu kalau nanti Untuk menentukan resiko Ini kan dikaliin nih Dua kali tiga kan Kan kira-kira gitu Kaliin antara probability dan Severy Severy team Gitu ya teman-teman ya Nah ini kalau yang kemarin Harus jelas Eliminasi Substitusi Engineering Control Administrasi Control Dan APD Kira-kira gitu Oke itu mungkin yang bisa Saya jelaskan teman-teman Karena sudah Semuanya Oke saya kembalikan ke Pak Sonarto Terima kasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini kalau di tengah Madikal Tim Udah setengah 12 Pak Narto Setengah 12 disana Setengah 12 Pak Setengah 12 di Kaltim Balik Tapan setengah 12 kurang Setengah 12 kurang Setengah 1 ya Di Medan masih 11 Setengah 11 kurang Di Medan Paling pasti ya Pak Sampul Saya rasa gak ada pertanyaan ya Karena memang semuanya Semuanya materi hari ini Karena mengingat waktu juga Kita diskusi melalui WA Group aja nanti Sama kalau ada pertanyaan Dan lain sebagainya Dan besok masih hari keempat Kita lanjut untuk Investigasi kecelakaan kerja Yang mana ini sangat penting Bagi besar Untuk modul kemarin Pak Narto Siap Modul kemarin belum Modul itu udah di Link itu Udah di share Semuanya udah ada di sini Siap 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 Boleh Open camp dulu semuanya Udah gusut guys Udah malam Satu pulang Satu pulang Tuhan Satu dua Nomor dua Nomor dua Kemudian Sampai jumpa di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada mantan pimpinan itu mau balik-balik ke Jakarta dulu nih balik ke Jakarta nih masih di area Bandung oke tapi apa kita kita baru-baru wali-wali wali 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sampai jumpa besok-besok lagi wabarakatuh semua selamat menikmati